Sekte kepala Du, suara yang tiba-tiba namun tidak pasti mengganggu pikiran-pikiran Du Sikin. Du Sikin menoleh untuk melihat seorang asisten toko mengenakan seragam rumah pedagang tertentu. Dia tidak kenal dengan asisten toko ini. Kamu memanggilku, Du Sikin menatap ragu pada asisten toko. Mulut asisten toko itu melebar menjadi senyuman, jadi benar-benar senior. Seseorang membuatku menyampaikan surat ini kepada senior Du. Dengan itu, asisten toko dengan hormat memasukkan surat itu ke tangan Du Sikin. Du Sikin tanpa sadar menerima surat itu dan bertanya, kamu mengirim ini. Ini saya tidak tahu, saya hanya pelari. Dengan itu, asisten itu berbalik dan pergi segera, dia menghilang. Du Sikin melihat surat misterius itu dan membukanya. Pada saat berikutnya, dia terkejut, senior Du, junior rock cultivator 2705. Karena junior telah menyinggung pihak lain, saya tidak berani menuju Yan City, yang mengapa saya meminta seseorang menyampaikan surat ini kepada senior. Saya berharap untuk bertemu dengan senior, dan meminta senior Du untuk saran. Jika senior Du bersedia untuk bertemu junior, silakan pergi ke Yintum Beach, junior akan ada di sana menunggu. Jika senior Du tidak mau bertemu junior, silakan abaikan surat ini. Jika junior tidak melihat senior, saya akan pergi. Rock cultivator, Sing He. Di Yan City, ada beberapa cultivator yang tidak tahu Pantai Yintum. Pantai Yintum berjarak 500 hingga 1000 km jauhnya dari Yan City. Legenda mengatakan bahwa itu adalah medan perang dari cultivator kuno. Dikatakan bahwa seorang cultivator yin, yang dekat dengan naik, sedang menjalani pintu tertutup kultivasi. Namun, perang cultivator terjadi, menyebabkan cultivator yin ini gagal pada momen kritis dari kultivasi, membawa saluran rohnya ke dalam kekacauan dan merusak cultivasinya. Pada hari itu, cultivator yin mengamuk karena marah, dan sebelum dia meninggal, dia tiba-tiba meledak, membantai semua cultivator yang bertempur di sana. Pada akhirnya, tubuhnya, yang terbuat dari energi yin, turun di tanah itu. Setelah cultivator yin jatuh, tanah menjadi direngkuh dengan energi yin, dan bahkan manik-manik yin dikondensasikan. Seiring waktu berlalu, tempat itu menjadi pantai yang dipenuhi yin. Karena tidak ada energi spiritual, dan kemungkinan besar mengalami korupsi kultivasi di sini, beberapa cultivator bersedia mengunjungi tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Paling-paling, mereka hanya akan melewati tempat ini. Bahkan cultivator yin yang paling murni pun tidak akan kultivasi di sini. Tidak peduli seberapa kaya energi yin, itu akan tetap tidak berguna tanpa energi spiritual. Dengan demikian, yin tombich menjadi tempat yang dikenal oleh semua orang, tetapi tidak dikunjungi oleh siapapun. Du Siking saat ini sedang mencari rock cultivator 2705. Rock cultivator 2705 telah menukar teknik imortal-mortal Tian Ji Sekte miliknya, yang merupakan masalah yang akan mempengaruhi masa depan Tian Ji Sekte. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Sekarang pihak lain mengambil inisiatif untuk mencarinya, Du Siking tidak ragu-ragu untuk bergegas. Namun, karena Du Siking sedang berjalan di pintu masuk kota Yan, dia berhenti dan meneruskan surat itu ke penjaga kota, meminta penjaga untuk membantunya menyampaikan surat itu kepada Tian Ji Sekte selama perubahan bergiliran. Beberapa jam kemudian, Du Siking muncul di pinggiran pantai yintum. Itu persis seperti yang dikatakan legenda. Bahkan di pinggiran, Du Siking bisa merasakan energi yin yang kaya dan dingin. Di kejauhan, bahkan ada awan energi yin yang terkondensasi. De Tian Ji Sekte kultifasis yang teknik. Namun, kultifasi Du Siking terbatas, jadi dia tidak bisa membantu tetapi merangsang semangatnya. Seluruh area itu kosong dan hampa kehidupan. Ini menyebabkan beberapa keraguan dalam Du Siking sejak Rock Kultifator 2705 memanggilnya, 2705 seharusnya sudah ada di sini menunggunya. Karena Du Siking masih bingung atas kesuraman tempat itu, sebuah makam tanah yang agak jauh darinya meledak terbuka. Suara serak terdengar, Sekhet Du benar-benar datang. Mengikuti suara itu, sosok pendek melompat keluar dari tanah, mendarat beberapa meter dari Du Siking. Ketika Du Siking melihat sosok kecil ini, sedikit kekecewaan melintas di matanya. Segera, Du Siking menyembunyikan jejak kekecewaan ini tidak peduli seperti apa rupa Rock Kultifator 2705, dia telah menghabiskan lebih dari 10.000 poin kontribusi untuk membeli teknik immortal-mortal, jadi dia pastinya bukan orang biasa. Sebagai Du Siking yang agung, bagaimana dia bisa menilai orang lain berdasarkan penampilan. Namun, ketika Du Siking jelas melihat apa yang tampak seperti pihak lain, jantungnya berdegup kencang dan akhirnya dia memahami situasi, kamu bukan Rock Kultifator 2705. Dia telah melihat potret tahun 2705 sebelumnya, 2705 adalah seorang sarjana yang berwajah pucat. Namun, orang ini jelas bukan seorang sarjana, dan dia sangat kuat. Haha penggemar pendek itu terkekeh, Sekte Kepala Du memang bijaksana. Aku memang bukan Rock Kultifator 2705, alasan mengapa aku mengundang Sekte Kepala Du di sini adalah untuk mencari nasihatmu tentang sesuatu. Merasa bahwa kultifasi pihak lain bahkan lebih tinggi dari matanya, mata Du Siking mengungkapkan ekspresi yang mengesankan, Tuan, tolong bicaralah. Kultifator pendek berkata dengan acu-ta'acu, The Tianji Sekte tidak memiliki bakat yang luar biasa, tapi ia mampu memanjat peringkat poin kontribusi 100 Sek Lions, mengisi ke 100 teratas, bahkan ke 50 teratas. Seolah-olah, Tianji Sekte dao dalam dan luas. Namun, setelah beberapa penyelidikan, sesuatu dari Tianji Sekte pasti telah dipertukarkan menggunakan sejumlah besar poin kontribusi. Hanya ada beberapa orang yang dapat menggunakan begitu banyak poin kontribusi untuk ditukar dengan Tianji. Sekte, sekarang? Dengan menyebutkan 2705, Sekte kepala Du telah tiba. Sepertinya dugaanku benar. Orang yang memberi Tianji Sekte poin kontribusi harus 2705, kan? Maaf, saya tidak mengetahui hal ini. Du Siking menjawab dengan tenang. Kultifator pendek itu tertawa Sinting, Sekhet Du, apakah Anda tahu tentang itu tidak masalah? Sekarang, saya hanya berharap Anda membantu saya melakukan dua hal. Satu, beritahu saya siapa 2705 itu, dan kemana dia pergi. Dua, apa yang ditukar dengan 2705 dari Tianji Sekte Anda? Mengapa dibutuhkan begitu banyak poin kontribusi? Aku berkata, aku tidak tahu. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Du Siking mundur beberapa langkah. Kultifator pendek itu menyeringai, pergi. Sekarang setelah Anda berada di sini, kecuali Anda memperjelasnya, Anda tidak akan pernah pergi sepanjang waktu hidup Anda. Du Siking tertawa dengan tenang, Aku mengerti, kamu seharusnya dari klan Lei. Hanya klan Lei yang akan sangat tidak tahu malu. Itu benar, aku Lei klan Lei Mang. Kamu, Du Siking, mungkin kepala Sekte. Tapi jika aku, Lei Mang ingin membunuhmu, aku tidak benar-benar perlu menghabiskan banyak usaha. Kultifator pendek berkata dengan keras. Lei klannya tidak menemukan jejak 2705, tetapi menemukan beberapa petunjuk dari perubahan dalam peringkat Tianji Sekte. Du Siking tertawa sekali lagi, Aku, Du Siking, mungkin tidak memiliki kultifasi yang tinggi, tapi aku bukan seseorang yang akan diancam oleh iblis sepertimu. Liu Mang tidak marah, tetapi menatap Du Siking dengan penghinaan, Setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh semua orang di Tianji Sekte, termasuk muridmu dan putri angkatmu. Nada Du Siking tetap tenang, Dengan budaya Yulin Lei klan Anda, ini memang mungkin. Saya tidak merasa aneh. Anda tidak khawatir Sekte Anda hancur, atau kematian murid-murid Anda dan orang-orang terkasih. Lei Mang menatap Du Siking dengan bingung. Du Siking tertawa dengan lembut, Mei Tianji Sekte tidak akan dihancurkan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Lei klan. Ajaran Tianji Sekte saya adalah murid Tianji Sekte hanya akan berdiri untuk kematian mereka. Mereka tidak akan berlutut ketika mereka kembali hidup. Para murid Tianji Sekte tidak akan terancam. Lei klan kecilmu tidak memiliki hak untuk memaksa Tianji Sekte ku untuk menyerah dan berlutut. Wajah Liu Mang membengkak ke tingkat yang sangat buruk dia berteriak marah. Lakukan. Uluhan sinar lampu menembaki Du Siking dari keempat arah. Setelah itu, beberapa tokoh datang menerkam ke arahnya. Kaca, batu roh kelas surga di tangan Mouji hancur menjadi debu. Ini adalah yang kedua dari tiga batu roh kelas surga yang dia peroleh dari cincin penyimpanan wanita itu. Untuk meningkatkan tingkat kultifasi, Mouji mengertakkan giginya untuk menggunakan batu roh kelas surga yang sebagian digunakan. Menyusul hilangnya batu roh kelas surga ini, Mouji menerobos melampaui tingkat mortalitas tahap 6, maju ke Transcending Mortality Stage Level 7. Selama enam bulan terakhir, Mouji telah langsung melompat enam tingkat tahap kematian melampaui. Meskipun kecepatan kultifasi ini tidak dapat dibandingkan dengan akar spiritual lima unsur mutan, Yan Air, itu pasti kereta peluru dibandingkan dengan mayoritas kultifator di tahap yang sama. Mouji jelas tahu mengapa kultifasinya bisa naik begitu cepat, Selain kepadatan tinggi dari ruang penambah energi spiritual kelas lanjutan, teknik Immortal-Mortal Tian Ji Sekte sangat diperlukan. Tentu saja, ada alasan yang lebih penting surga-surga batu roh. Untuk batu roh kelas surga terakhirnya, Mouji benar-benar tidak tahan untuk menggunakannya. Dia berniat untuk tetap melakukannya ketika dia mencapai Transcending Mortality Stage Level 10 untuk maju ke tahap mortal ekstrim. Jika itu seperti yang dikatakan legenda, kultifator ekstrim mortal stage bisa bertarung sampai berhenti dengan kultifator Yuan dan stage itu pasti sepadan. Paling tidak, dia tidak lari dengan ekornya di antara kakinya setiap kali dia menemui ahli Yuan dan stage. Bahkan tanpa batu roh kelas surga, tingkat Mouji menyerap energi spiritual sangat menakutkan. Energi spiritual yang kaya di seluruh ruang penambah energi spiritual kelas atas bergetar, membentuk pusaran energi spiritual yang menuju ke tubuhnya. Namun, tingkat penyerapan energi spiritual yang cepat tidak sebanding dengan laju kultifasi yang cepat. Satu bulan berlalu, dua bulan berlalu, tiga bulan kemudian, Mouji akhirnya berhasil menembus Transcending Mortality Stage Level 7 dan maju ke Transcending Mortality Stage Level 8. Mouji merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun kekayaan energi spiritual, dan upaya gabungan dari semua 101 meridiannya, ia masih membutuhkan waktu tiga bulan untuk maju dari Transcending Mortality Stage Level 7 ke Level 8. Ketika dia berpikir tentang masa lalu, dia bahkan tidak mengambil enam bulan untuk mencapai Level 7 dari Level 1. Perbedaan utamanya adalah dia menggunakan batu roh kelas surga sebelumnya. Mengambil batu roh kelas surga terakhirnya, Mouji ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum bergumam pada dirinya sendiri, gunakan saja. Batu roh hanya berguna ketika itu benar-benar menjadi kekuatanmu. Masa depan bisa menunggu. Mengepalkan batu roh kelas surga, pusaran energi spiritual di sekitar Mouji menjadi semakin jelas. Kultivasi lambat sebelumnya dari Mouji meledak dengan kecepatan cepat. Setengah bulan kemudian, Mouji maju ke Transcending Mortality Stage Level 9. Satu bulan kemudian, Mouji mencapai lingkaran besar tingkat 9. Cincin roh yang tidak bisa dilihat atau disentuh dikembangkan di dalam tubuhnya. Pada saat yang hampir bersamaan, cincin spiritual ini terbentuk, Mouji pecah dari belenggu Transcending Mortality Stage Level 9, menembus ke level 10. Cincin semangat itu pasti harus dengan tanda tahap mortal ekstrim, Mouji sangat bersemangat dan dirayakan dalam hatinya. Dia yakin bahwa cincin roh yang sepertinya mengesampingkan semuanya ada hubungannya dengan tahap mortal ekstrim. Spiritualitas lain dapat dilihat dengan mata mereka karena akar spiritual mereka. Namun, ia memiliki akar fana dan bergantung pada dirinya sendiri untuk melakukan kultivasi pada tahap ekstrim ini. Dengan demikian, tubuhnya mengembangkan lingkaran spiritualitas yang tidak dapat dilihat atau disentuh. Kampung Yan City Tianji Sekte Banyak orang duduk bersama dengan ekspresi serius di wajah mereka. Selain elder pertama Tianji Sekte Wen Zanwai, ada juga murid pertama Sekte Kepala Dusi King, Fan Kyuji, dan murid terakhir Dusi King, serta putri angkat, Sang Yiping. Kepala Sekte telah meninggalkan Yan City selama enam bulan, dan belum ada kabar tentang dia. Kurasa, Sekte Kepala Du mungkin telah jatuh. Elder pertama tampak sedikit lebih muda dari Dusi King, tetapi dalam kenyataannya, usianya jauh lebih tinggi daripada Dusi King. Pada saat ini, suaranya dipenuhi dengan melankolis. Itu tidak mungkin. Sang Yiping tiba-tiba berdiri dan berkata, beberapa bulan yang lalu, Tuan mengirim surat, mengatakan bahwa dia telah menerima undangan dari Rock Cultivator 2705. Saya pikir, Tuan dan 2705 mungkin asyik dalam penelitian mereka tentang manual, dan mereka lupa tentang yang lainnya. Wen Zanwai berkata dengan serius, 2705 belum terlihat selama hampir satu tahun. Selain itu, dia bahkan tidak perlu bertemu dengan Kepala Sekte Tianji Sekte kita. Jika itu adalah orang lain, yang telah mendapatkan rahasia dibalik immortal-mortal teknik, akankah dia memberitahu Sekte Tianji kami? Jika dia tidak membuka kunci rahasia, bukankah itu akan lebih kecil baginya untuk menemukan Sekte Tianji kami? Jika Sekte Tianji kami dapat menemukan rahasia dibalik manual, kami tidak akan sudah menawarkannya. Mungkinkah 2705 memiliki beberapa bagian yang dia tidak mengerti, jadi dia mengundang Kepala Sekte Tianji Sekte untuk menyelesaikan kesalahpahamannya. Atau, setelah membuka petunjuk ini, dia mungkin bahkan memiliki niat jahat. Seorang lansia lainnya menyela. Wen Zanwei menggelengkan kepalanya, aku telah menyelidiki tentang 2705 ini. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan murid surga mencari istana, di rumah Giwang Abadi, dia berdiri sendiri melawan kerumunan untuk berbicara kepada Hou Yucheng. Selain itu, dia membunuh begitu banyak kultifator asing. Dari ini, orang ini harus menjadi pemuda yang terhormat dan bermoral tegak. Pria semacam ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang sama hina seperti membunuh Kepala Sekte Tianji Sekte kita. Selanjutnya, kultifasinya bahkan tidak membuat dia posisi untuk berurusan dengan Siking. Dengan perselisihannya yang tak dapat didamaikan dengan Lei Klan, saya yakin dia sementara pergi ke Yan Siti. Yan Klan selalu mencari dia, dan sekarang, Kepala Sekte kami telah menghilang. Sangat mungkin Lei Klan memperhatikan hubungan antara poin kontribusi Tianji Sekte dan 2705 kami. Kemudian, mereka menggunakan 2705 nama untuk mengatur pertemuan dengan Siking. Paman Tuan Wen, kamu mengatakan Lei Klan murid pertama du Siking, Fan Kyuji, bertanya dengan mendesak. Dia tidak berhasil menyelesaikan kata-katanya sebelum dia diinterupsi oleh Wen Zanwai, hal-hal masih belum jelas, jadi kita hanya perlu menjaga masalah ini di dalam hati kita. Jika itu benar-benar mereka, dan sesuatu yang buruk terjadi pada Siking, Tian Ji kita Sekte tidak akan menjadi lebih baik. Aku tahu klan keluarga ini, klan ini dibangun di atas sejarah darah dan pembunuhan. Jika mereka bersikeras untuk mengetahui apa yang telah dipertukarkan oleh Tian Ji Sekte kami dengan lebih dari 10 ribu poin kontribusi, mereka pasti akan tidak beristirahat dan mengejarnya tanpa henti. Namun demikian, kami tidak akan berkompromi dengan ajaran Sekte kami. Apa yang harus kita lakukan? Tetua lainnya bertanya dengan cemas. Suara Wen Zanwai tiba-tiba menjadi lebih lembut, masalah Sekte akan ditinggalkan di bawah tangan Kyu Ji. Ping Er dan beberapa murid warisan akan menyamarkan diri dan meninggalkan Sekte. Jika tidak ada yang terjadi pada Sekte, maka mereka akan kembali setelah 3 tahun. Jika sesuatu terjadi pada Sekte tersebut, maka para murid itu akan melanjutkan ajaran dan warisan Tian Ji Sekte, menyerahkan janji kepada generasi masa depan murid Tian Ji, untuk menghancurkan klan Lei. Ajaran Tian Ji Sekte kita adalah murid-murid kita akan berdiri sampai kematian mereka. Mereka tidak akan pernah berlutut ketika mereka masih hidup. Siapapun itu, jika mereka jatuh ke tangan Lei Klan, mereka tidak akan pernah mengungkapkan rahasia Sekte kita. Iya nih, semua orang di aula berdiri dan bergema keras, suara mereka membawa sedikit kesedihan. Juga, jika Sekte Tian Ji kita mulai dihancurkan, penyintas kita harus menemukan Rock Kultivator 2705 dan menceritakan kisah kita. Aku percaya, dengan kepribadian berdarah panas 2705, selama dia mendapatkan warisan immortal-mortal teknik, dia pasti tidak akan duduk dan menonton saat Tian Ji Sekte kita hancur. Seperti yang dikatakan Wen Zanwei ini, suaranya juga membawa sedikit kelelahan dan kengganan. Meskipun Tian Ji Sekte hanyalah Sekte Suan, itu memiliki sejarah yang tak terhitung selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, seseorang muncul dan ingin menghancurkan Sekte itu. Salah satu murid Tian Ji Sekte akan yakin Tu tidak mau. Hong, seluruh tubuh Mo Wu Ji memerah oleh gelombang spiritualitas yang memanas. Dia membuka matanya yang menunjukkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Meskipun cahaya terang ini hanyalah kilatan singkat, itu menerangi seluruh ruang penambah energi spiritual. Mengangkat tangannya untuk melemparkan debu batu roh kelas surga yang habis, seluruh tubuh Mo Wu Ji dipenuhi dengan kebesaran yang tak terkendali. Dia telah berhasil menembus Transcending Mortality Stage Level 11 dan maju ke Transcending Mortality Stage Level 12. Meskipun dia belum membuka meridian ke 102, Mo Wu Ji percaya, selama dia memiliki batu roh kelas surga lain, membuka meridian 102 dan melangkah ke Yuan dan Stage Bumi Rilem tidak akan menjadi mimpi pipa. Di tubuhnya, cincin roh yang tersembunyi telah menjadi lebih tebal dan lebih jelas ini adalah kekuatan ekstrim mortal. Setelah berkultivasi selama beberapa hari untuk menstabilkan kultivasinya, Mo Wu Ji berdiri. Dia sangat jelas bahwa tanpa batu roh kelas surga, itu sangat tidak mungkin untuk menembus tahap mortalitas melampaui tingkat 12 dan memasuki Yuan dan Stage dalam waktu singkat. Mo Wu Ji berdiri dan membersihkan diri, berganti pakaian baru. Dia telah mengambil pil inedia berulang kali selama satu tahun penuh, jadi dia memutuskan bahwa dia akan mengadakan pesta di Heavens Eking City. Pada saat itu, dia akan memeriksa apakah Zen Sao Ke telah tiba. Jika Zen Sao Ke belum tiba, maka dia akan melakukan perjalanan ke Cheng Yustad. Beberapa utang harus dibayar, karena dia telah menjadi pewaris terakhir dari klan Mo, maka dia akan mengambil masalah dari klan Mo. Apapun si Tukian berhutang pada Mo Klannya, ia akan mengambil kembali satu per satu. Prefektur Kin Utara milik Mo Klannya, bahwa Juklan membunuh begitu banyak anggota Mo Klannya, mereka harus membayarnya kembali dengan jumlah kehidupan Juklan yang sama. Dia telah berjanji pada Mo Siang Tong sebelumnya, ketika dia memiliki kemampuan, dia akan membantu menyelesaikan hutang Mo Klannya. Sekarang dia berada di Great Circle of Transcending Mortality, mencapai tahap mortal ekstrim, dan hanya setengah langkah ke Yuan dan Stech, dia percaya bahwa waktunya telah tiba. Pada saat yang sama, dia ingin menemukan Mo Siang Tong. Selain dia, Mo Siang Tong adalah satu-satunya kerabatnya yang tinggal dari klan Mo. Setengah bulan kemudian, Mo Uji tiba di sebuah kota baru, Luo An. Dia bertanya tentang Zen Sao Ke di surga mencari kota tidak berhasil. Dengan demikian, ia pertama kali menyelesaikan hutang Mo Klannya. Luo An adalah ibu kota Provinsi Kin Utara. Meskipun Mo Uji adalah penguasa prefektur muda dari Provinsi Kin Utara, ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi tempat ini. Tampilkan token identitas Anda. Saat Mo Uji berjalan ke pintu gerbang kota Luo An, dia dihentikan oleh dua tentara. Mo Uji menepuk tas di punggungnya dan menangkupkan tinjunya, saya dari Mo Klan Luo An. Karena bertahun-tahun saya di luar negeri, saya baru saja kembali ke Luo An, dan saya tidak memiliki semacam tanda identitas. Mo Siang Tong telah mengatakan pada Mo Uji, Luo An Mo Klan telah dimusnahkan oleh Ju Klan. Namun, sebelum Mo Uji bertindak, dia ingin memverifikasi apakah Ju Klan telah menghancurkan Mo Klan sepenuhnya. Cara termudah untuk melakukannya adalah melaporkan nama Mo Klannya. Ketika kedua tentara mendengar bahwa Mo Uji berasal dari Klan Mo yang belum kembali selama bertahun-tahun, mereka segera saling memberi tahu lirikan. Mo Uji bisa melihat kasihan di mata prajurit ini. Sayang ini bukan hanya di mata para prajurit tetapi di banyak orang di sekitarnya. Bahkan ada beberapa penampilan tidak sabaran di beberapa mata mereka, sepertinya ingin memberi tahu Mo Uji kabar buruk. Namun, tidak ada yang datang ke depan untuk memberi tahu dia bahwa dia tidak bisa masuk ke Luo An. Karena itu kasusnya, kamu bisa masuk, kata salah satu serdadu sambil mengangguk ke arah Mo Uji. Setelah memasuki Luo An, kehendak spiritualnya mendeteksi seseorang berlari dengan mendesak ke kota di belakang kedua prajurit itu. Bolehkah saya bertanya, apa alamat Luo An Mo Klan? Mo Uji berbalik untuk melihat seorang wanita dengan shawl di kepalanya berjalan ke arahnya sehingga dia bertanya buru-buru. Dia ingin melihat rerun maha dewa Klan Mo. Apa yang Mo Uji tidak pernah harapkan adalah bahwa wanita itu segera meraih tangannya, jangan bicara, ikuti di belakangku. Merasakan bahwa pihak lain tidak memiliki niat jahat, Mo Uji mengikutinya untuk meninggalkan jalan utama, dan dengan serangkaian putaran, mereka memasuki gang kecil. Kakak perempuan ini, kenapa kamu menarikku ke sini? Melihat bahwa tidak ada orang di sekitarnya, Mo Uji menepis tangan wanita itu. Cabang apa dari Klan Mo itu kamu? Wanita itu tidak keberatan tindakan Mo Uji tetapi meminta ansiasli. Kakekku adalah Mo Tian Cheng, ayahku adalah Mo Guang Yuan, aku Mo Sing He. Mo Uji menjawab, kamu Tuan Muda Prefektur wanita itu sesaat masih terguncang sebelum berteriak dalam jeritan emosional. Namun, dia hanya mengatakan beberapa kata sebelum segera menutup mulutnya sendiri. Ini menyebabkan suaranya terdengar sedikit aneh. Setelah itu, dia menarik Mo Uji untuk memasuki salah satu rumah di sampingnya. Setelah keduanya masuk, pintu-pintu ditutup, menyebabkan bagian dalam terlihat sedikit gelap. Mo Uji mengamati ruangan dengan keinginan spiritualnya, dia melihat seorang pria bersembunyi di balik layar, menatapnya. Di belakang pria itu, ada pintu masuk lubang yang digali ke tanah. Jika sesuatu terjadi, pria itu akan segera bergegas ke lubang itu. Dengan klik, wanita itu menyalakan lampu, dan dia berseru, Saudaraki, cepat keluar. Tuan Prefektur Muda telah kembali. Pria di belakang layar sepertinya melompat keluar, mendarat di depan Mo Uji dan wanita itu, dengan suaranya gemetar saat dia berkata, Apa? Kau mengatakan Tuan Muda Prefektur. Pada saat yang sama, tatapannya mendarat di Mo Uji saat dia mengukur Mo Uji. Wanita itu menganggup, Ya, itu dia. Tuan dari Lord Kin Cheng yang terakhir, Tuan Lord Tian Cheng, Mo Sing He. Anda keturunan Tuan Tian Cheng. Bukan hanya suara pria yang gemetar, itu juga sangat emosional. Mo Uji menggenggam tinjunya, Itu benar, saya Mo Sing He. Sekarang, saya telah mengubah nama saya menjadi Mo Uji, saya adalah pewaris Tahta Kin Utara. Baru saja, dia melaporkan dirinya sebagai anggota Mo Klan, jadi aku buru-buru menariknya kembali. Wanita itu menjelaskan di samping. Apa? Wajah pria itu seketika berubah menjadi putih-pucat dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Mo Uji tahu bahwa ini bukanlah getaran kegembiraan dan emosi sebelumnya, tetapi salah satu ketakutan dan teror. Setelah beberapa waktu, pria itu menenangkan dirinya, dan menghembuskan napas dalam-dalam, karena langit menginginkan Momoku dihancurkan, maka jadilah itu. Dengan itu, pria itu berbalik dan berteriak, Mo Kian, Moli, Mo Jian cepat keluar. Kesempatan terakhir dan terakhir kami ada di sini. Mendengar kata-kata pria itu, wanita yang menarik Mo Uji tiba-tiba sadar. Seluruh luoan adalah klan Ju. Jika dia tidak mengekspos apapun, klan Ju mungkin tidak akan menemukan tempat ini. Tapi sekarang, dia telah mengungkapkan hal-hal, Juklan bisa menemukan tempat ini setiap saat. Mo Uji melihat lebih dari 10 orang muncul dari tanah dan setelah orang-orang ini muncul, mereka segera membungku untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada pria yang wanita itu panggil sebagai saudaraki. Maafkan aku, Kakak Ki, ini semua salahku. Wanita yang menarik Mo Uji kembali sudah kehilangan kegembiraan dan kegembiraannya saat dia mendapatkan kembali ketenangannya. Landia, tolong jangan katakan itu. Kau adalah orang yang lugas yang tidak mau memikirkan hal-hal kotor seperti itu. Sungguh luar biasa bagi Anda untuk memikirkan membawa Tuan Muda Prefektur kembali, saudaraki berjalan ke sisi wanita itu dan menepuk punggung tangannya. Mo Uji tiba-tiba berkata, mengapa tidak Landia dan aku meninggalkan tempat ini? Yang terburuk, kita akan menjadi satu-satunya dua yang akan terlihat. Orang yang dipanggil sebagai Tuan Muda, saudaraki, tertawa sambil berkata, Tuan Prefektur Muda, saya, Moki, mungkin merupakan cabang tetapi saya masih memiliki akar dari klanmu. Meninggalkan Tuan Prefektur Muda saya untuk melarikan diri saya sendiri pasti bukan sesuatu yang akan saya lakukan. Menyelesaikan, Moki membungkuk ke Mo Uji sebagai bentuk penghormatan, Moklan offshoot Moki menyapa Tuan Muda Prefektur dan meskipun kita akan dimusnahkan oleh Juklan segera, saya harus memberi penghormatan. Hampir segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, Moki berbalik dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, semuanya. Di masa depan, tidak akan ada lagi Tuan Muda lagi, hanya Tuan Muda Prefektur. Ia, setelah lebih dari sepuluh pria menjawab serempak, mereka membungkuk pada Mo Uji berteriak, Salam, Tuan Muda Prefektur. Setelah Moki membungkuk bersama mereka, dia berkata dengan suara lembut, Tuan Muda Prefektur Muda, aku awalnya berencana untuk diam-diam membunuh Juhui untuk membalaskan dendam Moklan. Namun, sekarang kita terlihat, mari kita bunuh sebanyak yang kita bisa. Mo Uji menganggup ketika dia tahu bahwa Juhui adalah penguasa prefektur baru dari Provinsi Kin Utara jadi itu sangat normal bagi Mo Uji untuk merencanakan pembunuhan terhadap Juhui untuk membalas dendam pada Moklan. Rencana asli Mo Uji adalah meninggalkan Lu Oan City segera setelah dia membalas Moklan. Adapun tahta Prefektur Kin Utara, dia benar-benar tidak peduli tentang hal itu. Namun, setelah menyaksikan kata-kata dan tindakan Mo Uji, dia tampaknya Mo Uji seperti orang yang pas untuk tahta. Setelah muncul begitu tiba-tiba di Lu Oan, Mo Uji tidak hanya mengekspos identitasnya sendiri tetapi juga identitas Mokki. Meski begitu, Mo Uji tidak memiliki keluhan sama sekali saat ia memutuskan untuk bertarung bersamanya. Mokki, bagaimana Anda begitu yakin bahwa saya memang Tuan Prefektur Kin Utara? Apakah itu hanya karena saya bilang begitu? Mo Uji bertanya dengan rasa ingin tahu. Mokki mendengar pertanyaan Mo Uji dan Linglung sesaat sebelum berkata, apakah ada orang yang akan mengaku sebagai anggota klan Mo? Di Lu Oan, bahkan jika mereka bukan milik klan Mo, orang-orang akan mengubah nama keluarga mereka sebagai selama mereka memiliki nama keluarga Mo. Bukan hanya mereka dengan nama keluarga Mo tetapi bahkan mereka dengan nama keluarga yang terdengar mirip dengan Mo sepertimu akan mengubah nama keluarga mereka juga. Orang-orang dari Juklan begitu sombong. Setelah Mo Uji mengatakan ini, kehendak spiritualnya berhasil merasakan bahwa ada beberapa ahli di pintunya. Lebih jauh, bahkan ada pasukan tentara yang mendekat berbondong-bondong. Bang, pintu ditendang terbuka saat sinar matahari memancar, menerangi rumah yang semula gelap. Wajah Mokki menjadi pucat dan orang bisa mengatakan bahwa dia telah tinggal di bawah tanah untuk jangka waktu yang lama. Kamu benar. Orang-orang dari Juklan saya memang sangat sombong. Suara yang sangat arogan bisa didengar. Yang berbicara adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah brokat dan Mo Uji bisa mengatakan dalam satu pandangan bahwa dia adalah seorang kultifator. Menyadari spiritualitas yang mengelilinginya, tebakan Mo Uji adalah dia bisa berada di tahap pembukaan saluran menengah. Beberapa pria di belakang pria berjubah brokat memiliki spiritualitas yang sama di sekitar mereka juga. Namanya Juhan, putra lelaki tua bodoh itu, Juhui, Mokki mengecam melihat Juhan. Mo Uji menggelengkan kepalanya saat dia bisa memuji Mokki karena keberaniannya tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuh Juhui. Jika Juhan berada di tahap peralihan tahap pembukaan saluran, maka Juhui seharusnya tidak lebih lemah darinya. Selain itu, tidak ada spiritualitas yang jelas di sekitar Mokki sehingga jelas bahwa ia hanya memiliki akar fana. Untuk seorang fana untuk membunuh kultifator dengan akar spiritual seperti Juhui, hanya akan seperti melempar telur ke batu. Saya selalu berpikir bahwa Juhlan saya telah membunuh setiap anggota klanmu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa masih akan ada beberapa dia yang berhasil melarikan diri bersih. Siapa nama Anda? Juhan memandang Mokki dan bertanya dengan angkuh. Mokki menjawab dengan dingin, nama saya Mokki dan saya yakin Anda seharusnya sudah mendengar tentang saya sebelumnya. Menurut apa yang Anda katakan, apakah Moklan benar-benar dimusnahkan oleh Juhlan Anda? Juhan mencibir saat dia menjawab, kamu benar. Anggota klanmu memang semua dibunuh oleh Juhlanku. Namun, tidak semua telah terbunuh karena tidak sedikit dari kamu masih berdiri tepat di depanku. Seperti untuk Anda, ah, tidak ada orang di Moklan yang layak saya kenal dia. Tiba-tiba, kata-kata Juhan tertahan di tenggorokannya saat dia mengingat sesuatu. Beberapa bulan yang lalu, ayahnya memperingatkannya tentang penguasa prefektur dari klan Mo yang selamat dan namanya Mo Uji dan dia sebenarnya cucu laki-laki Mo Tian Cheng. Tidak hanya ini, Mo Uji ini beruntung dan berhasil masuk ke istana surga mencari sebagai murid luar. Mungkinkah Mo Uji ini yang berada di depannya menjadi Mo Uji dari istana surga mencari? Bagaimana ini mungkin? Butuh setidaknya beberapa bulan baginya untuk melakukan perjalanan dari istana surga mencari ke tempat ini bahkan jika ia mengambil kereta binatang terbang. Sepertinya kamu sudah menebaknya dengan benar. Aku memang Mo Uji dari surga mencari istana, kata Mo Uji dengan nada sarkastik. Meskipun Juhan tahu tentang istana surga mencari, Moki dan Ko tidak tahu apa itu. Mereka tidak tahu mengapa Mo Uji dan Juhan telah bercakap-cakap sepanjang hari dan belum bertarung. Mo Uji adalah Raja Prefektur Muda dan mereka tidak akan bertindak jika Tuan Muda Prefektur mereka memilih untuk tidak bertindak. Paman Kijian dari Juklan saya adalah murid dalam surga-surga mencari dan Anda hanya murid luar. Jika Anda berani menyentuh saya, Juhan akhirnya menegaskan bahwa ini memang Mo Uji dari surga mencari istana. Meskipun Mo Uji hanyalah murid luar istana mencari surga, Juhan tidak berani mendorong peruntungannya lebih jauh. Itu terlalu mudah bagi murid luar surga mencari istana untuk membunuhnya. Saat dia berbicara, Juhan sudah mengeluarkan sebuah pisau terbang dan pisau terbang itu berubah menjadi cahaya merah yang menghilang di langit jauh dari sini. Mo Uji bertindak seolah-olah dia tidak melihat sinyal pedang terbang itu karena dia tidak mengulurkan tangan untuk memblokirnya. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum dan berkata, aku tidak akan berani menyentuhmu. Juhan menghela nafas lega dan sebelum dia bisa mendapatkan kembali ketenangannya dan mengumpulkan pikirannya, pisau panjang dengan ujung biru diiris menembus kedua pahannya. Blurk, Juhan jatuh berlutut saat dia meludahkan dua suapan darah. Segala sesuatu di bawah lututnya semua terputus secara merata sehingga hanya menyisakan aliran darah segar yang mengalir keluar. Kamu Juhan, yang kehilangan kedua kakinya, hanya bisa mengucapkan satu kata saat dia menunjuk Mo Uji. Berada di panggung pembukaan saluran tingkat 4, Juhan dapat dengan jelas melihat pisau Mo Uji terbang di atas tetapi dia tidak bisa bertahan melawannya. Mo Uji melangkah selangkah sebelum melangkah di atas kepala Juhan, aku tidak berani menyentuhmu tapi aku berani membunuhmu. Jangan bunuh aku Juhan dapat merasakan bahwa kematian hampir menimpannya dan dia benar-benar ketakutan. Dia masih memiliki masa depan yang cerah di depannya karenanya, sayang sekali itu akan benar-benar jika dia terbunuh sekarang. Jika dia bisa mengatakan bahwa masa depan Juklannya sebenarnya tidak terlalu terang, dia mungkin akan mati sedikit lebih bahagia. Aku tidak akan membunuhmu, aku akan menginjakmu sampai kau mati. Mo Uji menggunakan lebih banyak kekuatan di kakinya saat suara tulang retak bisa terdengar. Tengkorak Juhan hancur ke otaknya terpapar oleh langkah Mo Uji. Setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama, Mo Uji sudah mati rasa terhadap semua pertumpahan darah dan pembunuhan ini. Setelah menyaksikan semua ini, beberapa kultifator yang sebelumnya mengikuti di belakang Juhan semua mengambil langkah mundur dalam ketakutan. Mereka menyadari bahwa kekuatan Mo Uji jauh lebih besar daripada apa yang mungkin mereka hadapi. Bahkan jika semuanya menyerang secara bersamaan, mereka hanya akan mendekati kematian. Namun, sama seperti mereka mengambil setengah langkah mundur, cahaya sabar melintas di mereka dan keempatnya jatuh kepala terlebih dahulu sebelum dikirim terbang menjauh. Moki dan rekan menyaksikan dengan bingung ke Mo Uji dan itu hanya sampai sekarang bahwa mereka sadar. Alasan mengapa Mo Uji melaporkan klannya di pintu masuk kota bukan karena dia bodoh dan tidak tahu apa-apa tapi karena dia kembali untuk balas dendam. Keturunan Mo Klan kembali untuk balas dendam. Moki, yang baru saja kembali ke akal sehatnya, sangat gembira dia tidak bisa berhenti gemetar. Akhirnya ada orang lain selain dirinya sendiri yang membantu membalas dendam Mo Klan dan itu bukan sembarang orang tapi prefektur muda tuan sendiri yang berhasil dengan mudah memusnahkan sejumlah musuh. Ayo keluar denganku, Mo Uji melambai dan berkata kepada beberapa orang di belakang Moki. Moki dan Ko tanpa sadar mengikuti Mo Uji keluar dari rumah. Karena mereka telah hidup di bawah tanah untuk waktu yang lama, sinar matahari di luar rumah membuat mereka sangat tidak nyaman. Setelah menyaksikan Mo Uji menggunakan teknik petir untuk membunuh ahli seperti Juhan dengan mudah, para prajurit di luar begitu kaget sehingga mereka lupa untuk mengelilingi dan membunuh Mo Uji. Atau lebih tepatnya, mereka tahu bahwa seorang guru abadi seperti Mo Uji bukanlah seseorang yang mampu mereka bunuh. Mo Uji terbang dan mendarat di rerun Mahadewa Pintu yang dimusnahkan Juhan saat dia memindai seluruh prajurit sebelum berkata, Nama saya Mo Uji, keturunan dari Lord Kin Utara, Mo Tian Cheng. Tujuan utama perjalanan saya kembali kali ini adalah untuk membalas dendam Mo Klan. Prajurit, kalian semua pada mulanya adalah macan terang dari Kin Utara saya dan akan menjadi harimau terang dari Kin Utara saya di masa depan jadi mengapa mempertaruhkan nyawa anda untuk orang asing seperti pria Juh itu. Setelah pidato Mo Uji, para prajurit bahkan lebih tegas untuk tidak bertarung melawan Mo Uji. Klan Mo telah ada di Kin Utara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan pasti masih memiliki pengaruh di wilayah ini. Haha sisa-sisa Mo Klan berani menumbangkan Juh Klan, Northrend Kin. Suara kuda yang berderap bisa terdengar ketika yang memimpin paket itu adalah seekor kuda merah besar. Tuan Prefektur Muda, orang itu adalah Juh Hui, Moki bereaksi paling cepat saat dia memperingatkan Mo Uji. Dia tidak bisa tidak merasa senang setelah menyaksikan bagaimana Mo Uji dengan mudah membunuh Juhan serta mendengar betapa kuatnya seorang Tuan Abadi Tuan Muda Prefekturnya. Juh Hui berhenti berbicara tiba-tiba saat wajahnya berubah pucat, B.A. Start, beraninya kau membunuh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Juh Hui berhenti karena dia merasa sangat marah, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Sampai sekarang, ia hanya memiliki dua putra dan satu dari mereka sedikit tidak mampu. Dia hanya memiliki Juhan, yang tidak hanya memiliki akar spiritual, tetapi juga sangat menentukan ketika melakukan pekerjaan. Dia adalah harapan dan masa depan Juh Klan. Dia tidak akan pernah menduga dirinya akan melihat mayat tanpa kepala masa depan Juh Klan di sini. Salah? Tidak tanpa kepala tapi kepala hancur ke intinya. Potong dia menjadi daging cincang Juh Hui mengatupkan giginya saat dia berteriak. Pasukan tentara di belakangnya segera mengeluarkan tombak mereka dan mulai mengelilingi Mou Ji. Mou Ji mengangkat tangannya dan menembakkan puluhan flash petir. Baut petir meledak di dalam batalion tentara prajurit yang tersentuh petir itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Tuan Abadi? Itu adalah seorang guru abadi yang agung para prajurit di depan mulai gelisah, formasi tidak teratur dan beberapa tentara bahkan diam-diam mundur ke belakang. Juh Hui melihat gerakan Mou Ji yang fatal dan hatinya menjadi dingin. Dia tahu siapa yang datang. Satu, belum lama ini, dia telah menerima undangan keperjamuan si Tukian. Untuk menarik hubungan mereka lebih dekat, si Tukian telah sangat sopan dan bijaksana terhadap Juh Hui. Ini karena Juh Klan telah menghasilkan murid batin surga mencari istana, Juh Kijian. Itu juga karena Juh Kijian, yang Juh Hui temukan dari si Tukian bahwa masih ada ikan yang lepas dari klan Mo, Mou Ji. Mou Ji ini memiliki keberuntungan dan benar-benar berakhir sebagai murid luar di istana surga mencari. Melihat orang di depannya mengirim baut setelah petir, Juh Hui yakin bahwa ini adalah sisa momoan Mou Ji. Pria pemberani dari Kin Utara, tidak perlu takut padanya, Juk Lan saya juga memiliki Tuan Abadi Juh Hui berteriak dengan suara serak. Dia ingin mengendalikan formasi pasukannya. Tidak peduli seberapa kuat Mou Ji, dia akan terjebak sementara jika dia dikelilingi oleh ribuan tentara. Ini akan memberi Juh Hui waktu untuk melarikan diri. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, petir meledak di dadanya. Kata-kata Juh Hui tiba-tiba berhenti, dia menunduk untuk menatap kosong ke lubang besar darah di dadanya. Beberapa detik kemudian, dia ambruk ke tanah. Bum-bum-bum-bum tembakan-tembakan beruntun membombardir area di sekitar Juh Hui. Tidak ada seorang pun di sekitar Juh Hui yang selamat, mereka semua dibunuh oleh kilatan kilau Mou Ji. Setelah kematian Juh Hui dan para ahli di sekitarnya, para prajurit langsung dipenuhi kegelisahan tak terkendali. Mou Ji tiba-tiba berseru Sekarang, tahta Kin Utara akan digantikan oleh Mo Klan Mou Ki. Siapapun yang mau bekerja keras dengan Mo Klan untuk Kin Utara, tolong pindah ke belakang Mou Ki dan tunggu mengubah tahta. Mereka yang tidak mau bekerja dengan Klan Mo, meninggalkan Luo An Siti atau dibunuh tanpa belas kasihan. Mou Ki maju ke depan. Iya nih. Sejak Mou Ki menemukan bahwa Mou Ji adalah seorang tuan abadi, dia merasa bahwa tuan muda prefektur itu tidak akan terus tinggal sebagai tuan prefektur Kin Utara. Sekarang Mou Ji telah memanggilnya, dia segera berdiri ke depan. Prajurit Perang Dingin Kin Utara, Juhui mencuri tahta Mo Klan dan sekarang, dia telah ditangani oleh guru abadi Mo Klan saya. Saya, Mou Ki, akan menegakkan kata-kata Master Abadi Mo Klan untuk menerima tahta Kin Utara. Siapapun yang bersedia mengikuti saya untuk berbaris ke istana Kin Utara, berdiri di belakang saya. Setelah prefektur Kin Utara memulihkan, Anda akan menjadi pengikut terbesar dari prefektur kami, para pahlawan yang akan membawa kembali kemuliaan ke Kin Utara. Mo Kyi berbicara dengan semangat dan gairah, jelas, ini bukanlah pidato yang tergesa-gesa. Seolah-olah, ketika dia memilih untuk menyembunyikan dirinya di dalam prefektur Kin Utara, dia memiliki niat untuk mendapatkan kembali tahta Kin Utara. Sepuluh pria bertubuh tegap berdiri di belakangnya, menambah aura memaksanya. Mo Woo Ji mengangguk, agresifitas itu baik, seorang raja tanpa agresi, itu adalah hal yang buruk. Siapapun dengan mata yang tajam bisa melihat bahwa Kin Utara kembali ke Mo Klan sudah berada di batu. Bahkan seorang ahli seperti Juhui seperti seekor semut di depan guru abadi Mo Klan. Selain itu, banyak tentara di sini awalnya melayani di bawah Klan Mo. Sekarang, mereka kembali lagi tidak ada yang menyatakan bentuk perbedaan pendapat. Orang bisa mengatakan bahwa Klan Mo sudah merebut kembali prefektur Kin Utara, semua yang tersisa adalah untuk menduduki Istana Kin Utara. Ding Cheng Cheng dari tentara kanan, bersedia melayani dengan Mo Klan. Fu Chang dari City Protecting Barak akan melayani dengan Mo Klan untuk mendapatkan kembali Northern Kin Prefecture. Berbagai jenderal yang memimpin pasukan mereka semua datang satu demi satu untuk menjamin kesetiaan mereka. Dengan para jenderal menunjukkan dukungan mereka, para prajurit di bawah mereka juga datang untuk berdiri di belakang Mo Ki. Tuan Prefecture Muda, aku sekarang akan membawa pria itu untuk menerima Istana Kin Utara. Mo Ki membungku hormat ke arah Mo Ji, wajah putih-pucatnya memerah dengan semburat emosi merah. Pura-pura, dia tidak berharap untuk mengembalikan Ki Utaran Tahta kembali ke Mo Klan hanya dalam satu hari. Mo Ji mengangguk, mulai sekarang, jangan panggil aku Tuan Prefecture Muda. Aku bukan lagi Raja Prefecture Muda Kin Utara. Kamu akan memimpin Kin Utara, kamu sekarang adalah Tuan Prefecture. Kamu sekarang akan menerima Kin Utara Tahta, dan tarik mereka Jugulma keluar dari akar mereka, saya akan segera meninggalkan Northern Kin Prefecture, saya hanya berharap bahwa Anda dapat melakukan satu hal perlakukan setiap warga Northern Kin Ramah, menurunkan pajak mereka. Jika suatu hari aku kembali dan saya menemukan bahwa kehidupan warga Kin Utara lebih buruk daripada sekarang, kepala Anda akan tergantung di luar gerbang kota Luauan. Ya, jawab Moki, dengan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia bersumpah untuk memerintah Kin Utara lebih baik daripada sekarang. Tuan Prefecture Muda telah mempercayakan dia dengan tahta, dia pasti tidak akan membiarkan Prefecture Muda itu turun. Lanjut, Mouji tidak hanya melihat keliaran di Moki, tetapi juga sikap yang bermartabat. Moki melambaikan tangannya, memimpin tentara untuk menyerang istana Kin Utara. Dengan Mouji, Master Abadi ini, dia tidak perlu menempati berbagai gerbang istana. Dia hanya akan mengambil metode yang paling langsung dan menyerang langsung ke istana. Mouji tidak mengikutinya Juhui, Juhui telah terbunuh, Kin Utara yang kembali ke Moklan sudah merupakan fakta yang tak dapat diubah. Pasti tidak akan ada bentuk perlawanan apapun. Dia juga yakin bahwa seluruh Juhui akan dihancurkan. Dia tidak lagi pemarah seperti itu dulu dia sudah terbiasa dengan hal-hal di sini. Di sini, darah harus dibayar dengan darah. Tidak ada moral dalam hal-hal seperti itu. Mouji juga tidak segera meninggalkan luoan masalah ini belum diselesaikan. Jika dia tidak membunuh Juhui Jian, pemerintahan Moki atas tahta tidak akan bertahan. Dia tidak tahu di mana Juhui Jian berada, tapi Mouji yakin bahwa dengan dimusnahkannya Juklan, Juhui Jian pasti akan datang. Sama seperti Mouji sedang mempertimbangkan di mana dia bisa menjalani beberapa pintu tertutup kultifasi saat dia menunggu kedatangan Juhui Jian, Mouji buru-buru membawa tim orang untuk menemukannya. Mouji menatap bingung pada urgensi Mouji, kamu adalah penguasa prefektur, dan sekarang adalah momen kunci untuk mendapatkan kembali tahta Kin Utara. Mengapa kamu datang mencariku? Melapor pada Kaisar Agung, aku yakin tidak akan ada masalah yang dihadapi untuk mendapatkan kembali tahta Kin Utara. Tapi aku baru saja menerima beberapa berita penting, Juklan memiliki seorang guru abadi yang telah menerima undangan si Tukian. Dia saat ini di Rao Zou, kata Mouji dengan hormat. Saya benar-benar menjadi Kaisar tertinggi. Ketika Mouji berpikir tentang bagaimana usia Mouji lebih besar dari dia, mulutnya tidak bisa membantu tetapi kedutan beberapa kali. Pertanyaan ini segera disingkirkan, Anda yakin Tuan Abadi Tuan Klan ada di Rao Zou? Ya, dia pasti di Rao Zou. Saya percaya bahwa Rao Zou akan segera menerima berita tentang Luo An, kata Mouji dengan tegas. Mouji mengangguk setuju Mouji telah secara sementara menyerah pada caranya yang paling penting untuk menyampaikan laporan ini ke Mouji. Satu, adalah karena sikapnya yang rendah hati. Dua, Mouji juga sangat yakin bahwa setelah Jukijian datang ke Kin Utara, jika Mouji tidak ada di sini, semua yang dia lakukan hanya membangun gedung di udara. Aku mengerti, kamu tidak perlu khawatir tentang kebangkitan Klan Ju. Terimalah Kin Utara dengan ketenangan pikiran, dan kuasai Norteren Kin dengan baik. Mouji menjawab, dia memperkirakan bahwa dia tidak akan butuh waktu lama untuk mendapatkan Rao Zou dengan mobil terbangnya. Ya, apakah kaisar tertinggi memiliki hal lain? Mata Mouji melintas dengan gembira, dan dia membungkuk lebih rendah. Setelah sesaat diam, Mouji berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, turunkan pajak. Kebahagiaan warga adalah kebahagiaan sejati. Juga, jika saya harus memberikan sedikit nasihat, saya akan menyarankan kemajuan teknologi. Lainnya negara tidak menghargai bakat teknologi, sehingga Anda dapat menggunakan beberapa upaya untuk menarik mereka. Pada saat yang sama, ubah sistem pendidikan. Ajari anak-anak untuk belajar tentang teknologi mulai dari prasekolah. Mouji mengerti. Mouji buru-buru menjawab. Awalnya, ia berniat untuk menjadi seperti banyak prefektur lain di Cheng Yustad. Memperluas produksi biji dan herbal, setelah itu, gunakan emas untuk membeli arai berskala besar, kereta binatang buas, del. Sekarang, Mouji telah menyarankan kemajuan teknologi, jadi dia memutuskan untuk mendengarkan kaisar tertinggi. Posisi tuan prefektur ini diberikan kepadanya oleh Mouji, jadi dia akan meninggalkan posisi kaisar agung ke Mouji. Jika keturunan kaisar agung kembali, dia akan segera menyerahkan tahta. Semenjak pertemuan dengan kaisar Singhan, si Tukian selalu dipenuhi kekhawatiran. Dia tidak pernah berharap untuk cucu laki-laki Mou Tian Cheng untuk memasuki Istana Surga Mencari. Istana Surga Mencari, kepada seorang raja negara seperti dia, hanyalah sesuatu dari legenda. Untungnya, ada juga kabar baik. Juklan, yang dia dukung, juga memiliki seseorang di Istana Surga Mencari, dan murid batin pada saat itu. Menurut Jukijian, bahwa Mouji seharusnya hanya seorang kultifator spirit building, tidak perlu baginya untuk khawatir. Meski begitu, hati si Tukian gelisah. Sejak dia kembali, dia sangat sopan terhadap pelindung negara. The Cheng Yu State Protector adalah seorang ahli Yuan dan Stage. Dia tidak akan menghadapi kesulitan dengan spirit building Mouji, kan? Kota Rao Zhou, negara bagian Cheng Yu, Istana Kerajaan. Pada saat ini, si Tukian menjadi tuan rumah pelindung negara, Zukaifu, serta Jukijian, yang telah menerima undangannya ke Rao Zhou. Dengan kedatangan Jukijian, si Tukian akhirnya bisa tenang. Sepanjang Jukijian menyatakan identitasnya, pelindung negara Cheng Yu-nya, Zukaifu, tidak perlu takut pada posisi Mouji sebagai murid Istana Surga Mencari. Istana Surga Mencari selalu menjadi eksistensi kekagumanku. Untuk bisa duduk bersama dan minum dengan murid batin surga mencari istana, adalah kehormatanku, Zukaifu. Biarkan aku bersulang untuk Ju Senior. Zukaifu berdiri dan mengangkat cangkirnya, berbicara dengan nada formal. Jangan melihatnya hanya sebagai Yuan dan level 1, kultifator earth realm. Dia adalah eksistensi yang bahkan di atas Tuan Negara. Tapi di depan seorang murid surga mencari istana, dia harus sopan. Jukijian tertawa, Tuan Zhu, silakan duduk. Berbicara tentang itu, cabang Juklan saya ada di prefektur Kin Utara, jadi ada hal-hal yang perlu saya andalkan pada guru Su. Jangan terlalu formal. Zukaifu menepuk dadanya, yakinlah, senior Ju. Bisnis Norten Kin Juklan, akan menjadi bisnis saya, Zukaifu. Meskipun usia Jukijian jauh lebih kecil dari usianya, dan dia mendengar dari situ kian bahwa kultifasi dari Jukijian juga lebih rendah daripada dirinya, Zukaifu masih memilih untuk memanggilnya senior Ju. Baik, Jukijian menenggak secangkir anggurnya. Setelah itu, lanjutnya, guru Zhu tidak perlu khawatir tentang murid luar yang sangat kecil itu. Dia hanyalah seekor semut di tahap pembangunan roh. Jika dia datang, guru Zhu dapat pergi dan membunuhnya. Saya, Jukijian, akan bertanggung jawab. Satu, degrim reaper telah tiba. Terima kasih banyak, senior Ju. Zukaifu bergegas mengucapkan terima kasih. Sejujurnya, dia tidak takut pada kemampuan Mouji yang melebihi kemampuannya. Satu-satunya hal yang ia khawatirkan adalah identitas Mouji sebagai murid surga mencari istana. Sebagai kultifator nakal di Yuan dan Stech, Heaven's Eking Palace bisa dengan santai mengeluarkan misi hadiah dan dia bahkan tidak akan bertahan sebulan. Ayo, semuanya minum. Ini adalah anggur terbaik di negara Yucheng. Si Tukian mengangkat cangkir araknya dengan santai. Dia akhirnya bisa tenang. Mahadewa, ada pesan mendesak seorang wanita buru-buru masuk dan memberikan surat ke Si Tukian. Ketika Si Tukian melihat segel merah di surat itu, tangannya mulai bergetar, hampir menjatuhkan cangkir anggurnya ke tanah. Sebuah surat yang disegel dengan warna merah mewakili berita paling mendesak di negara bagian itu. Hanya dengan surat semacam itu, bahwa bawahannya akan masuk tanpa menyambutnya. Saya mengerti, Anda dapat mengambil cuti Anda. Si Tukian segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berpikir tentang bagaimana dia memiliki murid surga-surga mencari istana, Jukijian, di sini. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jukijian dan Zukaifu memiliki ekspresi yang sangat tenang di wajah mereka. Bagi para kultifator seperti mereka, bahkan urusan negara yang paling penting negara Yucheng tidak berarti banyak bagi mereka. Bahkan jika pasukan berbaris di luar Rao Zhou, itu bahkan tidak layak disebutkan di depan mereka. Si Tukian membuka surat itu ketika dia melihat isi di dalamnya, tangannya gemetar gelisah, menyebabkan cangkir anggur yang penuh yang baru saja dia letakkan di atas meja untuk membalik ke tanah. Dingdang, cangkir anggur hancur, anggur tumpah kemana-mana. Negara Tuan Situ, sebagai penguasa suatu negara, Anda harus memiliki wajah yang tak bergerak dan acuh-tak acuh, kata Ju Kijian dengan cemberut. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menempatkan Tuan Negara di matanya. Alasan mengapa dia ada di sini, bukan karena wajah Si Tukian, tetapi karena Ju Klannya ada di wilayah Si Tukian. Tapi ketika dia melihat bagaimana Si Tukian bahkan tidak bisa mempertahankan ketenangannya, dia curiga apakah terlalu berlebihan untuk memberikan sedikit wajah ini. Si Tukian buru-buru mengoper surat itu di tangannya kepada Ju Kijian saat dia bergetar, immortal Master Kijian bahwa roh jahat Mo Klan telah membunuh jalannya ke kota Luo Ankin Utara. De Luo Anju Klan telah dimusnahkan, dan Norteren Kin telah kembali ke Mo. Apa? Alis Ju Kijian berkedut, dia tiba-tiba berdiri dan menamparkan meja di depannya. Meja giok putih yang indah di bawah tamparannya langsung berubah menjadi debu. Dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat surat yang dikirimkan Si Tukian kepadanya. Mo Kawan, tunggu saja Ju Kijian berkata dengan gigi terkatuk, kemudian, dia menatap Si Tukian, berapa lama waktu yang dibutuhkan surat ini untuk datang dari Luo An. Dengan juklan hancur, Ju Kijian tidak terus menunjukkan wajah ke Si Tukian. Menghadapi Ju Kijian, orang yang suka berkelahi ini, Si Tukian tidak berani berlama-lama dan berkata dengan tergesa-gesa, surat ini dikirim dengan kereta binatang terbang, hanya butuh setengah hari untuk tiba. Ju Kijian berkata dengan dingin, sepertinya dia belum meninggalkan Luo An. Saya akan menuju ke Luo An sekarang. Jika dia berani pergi, saya akan memusnahkan masing-masing dan setiap orang di Luo An. Ah mendengar niat Ju Kijian untuk membunuh sebuah kota orang, hati Si Tukian mulai berdegup kencang, tapi dia tidak berani menyanggah kata-kata Ju Kijian. Zukaifu awalnya dimaksudkan untuk menyenangkan Ju Kijian dan mengikuti Ju Kijian ke Luo An, tetapi ketika dia mendengar pembantaian yang dilakukan oleh Ju Kijian terhadap warga Luo An, dia segera menutup mulutnya. Ju Kijian mungkin melakukan hal-hal bodoh seperti itu dalam kekecewaannya, tetapi Zukaifu tidak memiliki niat untuk mengikutinya sampai kematiannya. Kultifator mungkin tampak seperti eksistensi yang tinggi di dunia fana, tetapi jika seseorang benar-benar mengamuk di dunia fana, pasti akan ada konsekuensinya. Zukaifu yakin bahwa bahkan jika Ju Kijian berasal dari istana surga mencari, dia tidak akan sampai pada akhirnya. Melihat bahwa Zukaifu tidak menyatakan niat untuk mengikuti Ju Kijian ke Luo An, si Tukian secara batin menghela nafas lega. Dia khawatir bahwa dengan Ju Kijian dan Zukaifu pergi, Mouji mungkin mengambil kesempatan untuk datang. Kemudian, dia akan mati. Ledakan, bunyi ledakan yang keras terdengar. Bahkan lantai mulai bergetar, Ju Kijian dan yang lainnya bergegas untuk tetap berpihak. Hualala ampas bangunan yang tak terhitung jumlahnya dan balok kayu yang hancur datang turun. Sebuah lubang besar muncul di istana kerajaan Cheng Yustad yang megah. Setelah gemetar bumi, istana itu runtuh. Panggilan yang tak terhitung jumlahnya untuk bantuan dapat didengar karena banyak penjaga bergegas keluar dari istana. Seorang pria muda mengenakan jubah linen biru berdiri di atas pilar besar di depan tempat tinggal tuan negara, menatap Ju Kijian dan Ko. Tangannya kosong dan tidak diketahui apa yang dia gunakan untuk menghancurkan istana. Ju Kijian, ahah dunia kecil. Aku percaya kamu seharusnya sudah mendengar beritanya. Apakah kamu sedang dalam perjalanan ke Luoan? Kamu tahu? Kamu tidak perlu melakukan perjalanan itu. Aku sudah di sini. Pemuda itu menatap Ju Kijian, tangannya berada di belakang punggungnya dan suaranya terdengar sangat sarkastik. Mau Uji Debu tertutup situ Kian berseru. Seluruh tubuhnya gemetar, tidak diketahui apakah itu karena marah atau karena ketakutan. Ketika Zukaifu mendengar Mau Uji tiga kata itu, dia segera tahu siapa yang datang. Mau Uji tidak memancarkan bentuk spiritualitas apapun, tetapi saat dia berdiri di atas pilar silinder besar itu, dia memberi Zukaifu perasaan bahwa dia seharusnya tidak tersinggung. Pemuda berjubah biru itu adalah Mau Uji. Setelah mendapatkan berita bahwa Ju Kijian ada di sini, dia tidak berhenti dan segera bergegas. Hanya dengan membunuh Ju Kijian, dia bisa meninggalkan tempat ini dengan tenang. Adapun istana kerajaan Cheng Yu, secara alami, dihancurkan oleh Tian Ji Polnya. Sebelumnya, ketika dia hampir terbunuh oleh Situ Kian di sini, dia bersumpah bahwa dia akan kembali dan menghancurkan istana ini. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan keinginan ini dari dadanya. Dia tidak ingin mengungkapkan Tian Ji Polnya, jadi setelah menghancurkan istana, dia menyimpan Tian Ji Polnya. Mo Kauan, lihat siapa yang akan menyelamatkanmu dariku hari ini. Ju Kijian tersentak dengan pedang panjangnya. Bunga pedang muncul yang menebas pilar Mo Wu Ji sedang berdiri. Mo Wu Ji sudah lama mendarat jauh. Dia mengatakan apa-apa dan segera mulai terburu-buru keluar dari Rao Zou. Dengan kebanggaan Ju Kijian, dia pasti akan datang mengejarnya. Dia tidak mau bertempur di Rao Zou. Pertama, jika mereka berdua bertempur di sini, tak terhitung nyawa tak berdosa akan hilang. Kedua, Tian Ji Polnya tidak boleh diungkapkan di Rao Zou. Jika itu terlihat, semua orang akan tahu bahwa dia Rock Cultivator 2705. Dia memiliki Yulin Lei Clan sebagai musuh tambahan, jadi dia tidak ingin membiarkan semua orang tahu bahwa dia Rock Cultivator 2705. Seperti yang diharapkan, setelah Mo Wu Ji meninggalkan kota, Ju Kijian tidak ragu mengejarnya. Wajah Zukaifu tenang dia tidak mengikuti Ju Kijian. Meskipun ia adalah seorang kultifator nakal yang kualifikasinya tidak akan cocok dengan Ju Kijian, hal-hal yang ia alami jauh melebihi Ju Kijian. Saat dia melihat Mo Wu Ji, dia memiliki rasa takut di dalam hatinya. Meskipun seluruh tubuh Mo Wu Ji tidak memancarkan spiritualitas apapun, dia tidak percaya bahwa Mo Wu Ji hanya berada di panggung roh bangunan. Kultifator Stage Spirit Building berani memanggil Ju Kijian keluar dari kota. Apakah dia marah? Beralih ke wajah-wajah si Tukian yang tidak stabil, Zukaifu tiba-tiba berkata, Mahadewa, tidak perlu khawatir. Senior Ju adalah ahli dari sekte dalam surga mencari istana. Membunuh murid luar belaka semudah membalik telapak tangannya. Aku akan tinggal di sini untuk melindungi Tuhan, sehingga orang itu tidak akan bisa menyelinap kembali dan melakukan apapun padamu. Ekspresi si Tukian berubah menjadi lebih baik, banyak terima kasih kepada pelindung negara. Zukaifu tersenyum samar. Dia membuat keputusan di dalam hatinya, jika dia tidak melihat Ju Kijian dalam satu jam, dia akan segera meninggalkan Rao Zhou dan Cheng Yustad. Dia akan pergi sejauh yang dia butuhkan. Dengan pengalaman dan kejeliannya, jika Mouji benar-benar lemah seperti yang mereka katakan, maka Ju Kijian pasti akan mampu membunuh Mouji dalam waktu satu jam. Jika Mouji tidak terbunuh dalam satu jam, itu berarti Mouji tidak lebih lemah dari Ju Kijian. Jika itu masalahnya, tidak masalah siapa yang menang. Dia tidak ingin menginjak air berlumpur ini dan lebih memilih pergi sejauh mungkin. Sebagai pelindung negara, ia hanya harus mengalami kesenangan fana dan beberapa sumber kultifasi yang langka. Si Tukian hanya tidak layak hidupnya. Mouji akhirnya berhenti di hutan di luar Rao Zhou. Setelah diplot melawan di bumi, ini adalah bukit dia muncul saat dia bangun. Bukit itu masih di sini, tetapi Yana R yang memanggilnya Raja dan melindunginya tidak. Jadi kamu memilih tempat ini sebagai kuburanmu. Ju Kijian mendarat tidak jauh dari Mouji, nada suaranya dingin. Mouji menatap Ju Kijian dan berkata dengan tenang, ini bukan kuburanku, tapi milikmu. Sejak aku meninggalkan tempat ini, aku selalu berpikir bahwa tempat ini akan lebih baik jika ada sesuatu yang terkubur di bawahnya. Hari ini, itu akan akhirnya terjadi. Haha, Ju Kijian tertawa histeris. Setelah itu, seluruh tubuhnya berseri-seri dengan energi. Prabesar Sure datang berlari menuju Mouji. Mouji merasakan energi yang sangat besar ini dan alisnya berkerut. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar maju ke dunia bumi dan dikultifasikan ke Yuan dan stage level 1. Longsweat di punggung Ju Kijian terbang di udara dalam busur dan mendarat di tangannya. Anda menebak dengan benar. Apakah ini di luar perhitungan Anda? Apakah Anda takut? Saya menduga bahwa dengan keberanian Anda untuk memikat saya di sini, Anda harus sudah maju ke tahap mortalitas melampaui. Akar spiritual sampah seperti Anda benar-benar maju ke tahap mortalitas melampaui, Anda pasti telah memperoleh sesuatu yang tidak sederhana. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, saya akan menemukannya sendiri. Dari mayatmu dengan itu, pedang di tangan Ju Kijian membentuk lembaran demi lembar layar pedang yang dikirim terbang menuju Mouji. Seluruh tubuh Ju Kijian tampak naik bersama dengan layar pedang, melonjak ke langit. Setelah kamu mati, aku akan menemukan seseorang untuk bergabung denganmu dalam takdirmu. Dia adalah pelindung negara, jadi kamu tidak perlu khawatir bahwa tidak ada yang akan bergabung denganmu di jalan menuju Yellow Springs 1. Sejak Zukaifu tidak mengikutinya, Ju Kijian mengembangkan niat membunuh terhadapnya. Zukaifu berani memainkan trik semacam ini di belakang punggungnya. Seorang kirifator yuan dan stage yang sepele bukanlah apa-apa di mata dia seorang murid batin di istana surga mencari. Seni pedang, aku juga tahu itu. Mouji mengangkat tangannya Mouji jelas tidak memiliki pedang di tangannya, tapi dia menembakkan jejak cahaya pedang. Cahaya pedang ini menebas layar pedang Ju Kijian, memotong-motong layar pedang tanpa cacat, langsung membubarkannya. Seni pedang apa itu? Ju Kijian melihat Mouji yang dengan tangan kosong dan dia ditinggalkan terperanjat. Layar pedangnya adalah bagian dari seni pedang, dan layar pedang hanyalah tipuan. Dia tidak menyangka bahwa sebelum seni pedangnya dipamerkan sepenuhnya, ia dihancurkan oleh tangan kosong Mouji. Itu tidak benar. Ju Kijian tiba-tiba teringat masalah lain. Mouji seharusnya baru saja maju ke tahap mortalitas melampaui, dan seharusnya hanya berada di level 1. Bahkan jika dia dilatih khusus dalam pedang, dia seharusnya tidak cukup kuat untuk menampilkannya di depanku. 1. The Yellow Springs adalah underworld of mitologi Cina. Aku mendengar itu disebut pedang tak terlihat. Aku mewarisi seni pedang ini secara kebetulan. Aku bosan, jadi aku memutuskan untuk bermain-main dengannya. Setelah Mouji menjawab, dia memegang Tian Ji Pol dan melepaskan banjir energi unsur yang menutupi langit, begelombang menuju Ju Kijian. Pada saat ini, mengapa Ju Kijian bahkan repot-repot tentang seni pedang Mouji? Dengan twist longswordnya, seluruh tubuhnya jatuh dari langit, pedangnya dibelah menuju Mouji. Alasan mengapa berkultivasi pedang begitu populer adalah karena pedang itu halus dan lincah. Saat seni pedang dikembangkan, itu akan mengalahkan bahkan harta sulap terbesar. Baik itu cahaya pedang, layar pedang, pedang hujan atau pedang ki, sangat sedikit orang yang akan menggunakan pedang untuk membelah musuh. Mouji telah bertemu dengan sejumlah ahli pedang dan mengalami berbagai bentuk pedang, baik itu cahaya pedang, layar pedang, hujan pedang, atau pedang ki. Namun, ia bertemu dengan beberapa orang yang akan memperlakukan pedang seperti kapak dan menggunakan pedang untuk membelah musuh. Ukuran ekstrim pasti memiliki kekuatan ekstrim. Mouji menjadi lebih serius. Hong Longsword Ju Kijian membelah udara, membentuk bayangan pedang yang sangat hidup seperti dan besar. Sado pedang menabrak Tian Tian Pol di Mouji, meledak menjadi sinar pedang yang menutupi langit. Apa yang membuat Mouji tercengang adalah bahwa setelah Tian Ji Polnya memadamkan bayangan pedang ke dalam cahaya pedang tanpa batas ini, kekuatan cahaya pedang itu tidak mengurangi sedikitpun saat ia berlayar melalui langit menuju Mouji. Energi unsur mengamuk pedang bayangan telah menyebabkan Mouji untuk terus mengambil langkah mundur, tetapi karena semburan pedang di mana-mana diperluas untuk menutupi langit, Mouji tidak dapat menghindari pukulan. Dalam kemendesakannya, Tian Ji Pol dari Mouji mengirimkan satu bayangan tiang demi satu sinar pedang yang tak terbatas menabrak bayangan tiang Mouji. Namun, ketika cahaya pedang berlayar, kekuatannya tampaknya tidak berkurang. Mouji tahu, pancaran pedang ini akan segera melewati Tian Ji Pol dan menyerang tubuhnya. Seni pedang Ju Kijian ini sangat kuat dan khususnya aneh. Itu seperti seekor burung lemas, tanpa henti bersinggungan dengan Mouji. Ju Kijian melihat Mouji yang kebingungan dan bibirnya melengkung menjadi seringai. Longsuit di tangannya mengirimkan lebih banyak garis miring pedang. Bersama dengan pedangnya, dia menyerbu ke arah Mouji. Tindakan pedangnya yang sebelumnya disebut pedang-pedang tak berwujud. Selain menanggung beban serangan, tidak ada cara lain bagi Mouji untuk menghadapi seni pedang itu. Pedang-pedang yang tidak bisa diperdebatkan tidak dapat diblokir, kecuali kekuatan Mouji jauh di atas dirinya. Dari penampilan Mouji, dia bisa mengatakan bahwa Mouji tidak dapat bertahan melawan pedang-pedangnya yang tak terpisahkan. Selama Mouji terluka oleh pedang inextinguishable-nya, langkah berikutnya akan berakibat fatal. Mouji, dengan akar spiritualnya yang sampah, sebenarnya maju ke dunia bumi. Ini baru-baru ini belum pernah terdengar. Dengan demikian, ia menggunakan teknik yang paling kuat untuk menyingkirkan Mouji dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah itu, dia akan mencari tubuh Mouji untuk rahasia apa yang ada di dalamnya. Hong 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 ledakan demi ledakan menggelegar di bawah kaki Mouji, tak terhitung banyaknya cahaya pedang yang ditembakkan ke tanah. Saat pancaran pedang dikirim ke tanah, mereka meledak menjadi garis-garis niat pedang, benar-benar merobek-robek celana Mouji. Pada saat yang sama, mengoyak kaki Mouji, membentuk potongan alur darah. Menggunakan teknik bintang bergulir-bintang untuk mengalihkan pedang tak berwujud Jukijian ke tanah, Mouji tidak lagi mundur, dan bahkan mulai bergerak menuju muatan Jukijian yang akan datang. Dang-dang, upu Tianjipol mendarat di pancaran pedang beberapa aliran cahaya pedang tidak tersebar dan menembus dada Mouji. Pada saat yang sama, bola elektro mendadak menabrak tubuh bagian bawah Jukijian. Hong, bola elektro itu dengan keras meledak, seluruh tubuh Jukijian terangkat dari tanah, beberapa nyali dan darah segar mendarat di tanah. Katong, Jukijian jatuh ke tanah. Tubuh bagian bawahnya dan separuh kaki kanannya diledakkan, bahkan ususnya terbuka dan keluar dari perutnya. Jukijian berlumuran darah bergetar dan menunjuk ke arah Mouji. Dia berpikir bahwa Mouji pasti mati, tetapi bukan hanya tidak Mouji mati, Mouji bahkan menyerang balik dan melumpuhkannya. Dia benar-benar tertarik, bagaimana Mouji menghindari pedang kebakarannya yang tak terpisahkan. Bahkan jika seseorang dengan kultifasi lebih tinggi darinya, mereka mungkin tidak dapat menghindarinya. Dada Mouji juga ternoda merah dengan darah. Dia meninggalkan jejak darah saat dia berjalan satu langkah pada satu waktu menuju Jukijian. Menggunakan teknik bintang bergulir-bergulir untuk untungnya menghindari pedang-pedang tak berwujud Jukijian, Mouji tahu betapa mengagumkan seni pedang Jukijian ini. Jika dia tidak memahami kesempatan bahwa Jukijian tetap pada dia untuk mengejutkan Jukijian dengan bola elektro, dia telah mampu membunuh Jukijian hari ini. Aku mengerti, kamu Rock Cultivator 2705 itu benar, kamu itu 2705 saat dia berbaring di tanah, Jukijian akhirnya menyadari siapa Mouji seperti yang dia pikir bukankah tiang itu di tangannya yang simbol Rock Cultivator 2705. Itu benar, saya Rock Cultivator 2705. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, hari ini, Anda akan dimakamkan di sini, Mouji mengangkat Tian Ji Paul di tangannya. Sebenarnya bagaimana kamu maju ke Yuan dan Stage? Saat ia menghadapi malapetaka yang akan datang, Jukijian benar-benar tidak mau menerimanya. Tian Ji Paul Mouji berhenti di udara dengan tangan yang lain, ia menghapus jejak darah dari bibirnya ketika dia berkata, saya menghargai pertanyaan itu. Saya adalah orang yang suka belajar. Sebagai seorang kultivator, orang juga harus belajar dan bertanya dari orang lain ketika mereka tidak tahu. Aku mengerti sesuatu. Jadi aku akan menjawab pertanyaanmu, aku belum memasuki Yuan dan Stage. Itu tidak mungkin Jukijian berteriak dengan suara serak, dia menolak untuk percaya bahwa Mouji belum memasuki Yuan dan Stage, tidak ada kultivator tahap kematian Transcending mampu membunuhku. Jukijian memiliki ekspresi bengis di wajahnya Longsward masih ada di tangannya. Selama Mouji mendekat, dia akan menarik Mouji ke neraka bersamanya. Namun, kalimat sebelumnya benar-benar apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Perbedaan antara alam mortal dan alam bumi berbeda dengan langit dan bumi. Dia benar-benar tidak bisa percaya bahwa seseorang di tahap mortal melanggar bisa sangat melukai, dan bahkan hampir membunuhnya. Bahkan di antara para kultivator lain di panggung yang sama, ia, Jukijian, yakin bahwa ia di atas rata-rata. Kutub turun dan suara Mouji mengikutinya, karena aku seorang mortal ekstrim di Transcending Mortality Stage Level 12. Jukijian tercengang dengan kalimat ekstrim mortal. Jauh di dalam hatinya, dia percaya kata-kata Mouji Mouji sangat mungkin berada di tahap mortal ekstrim. Tapi sejak kapan ada level 12? Tianjipol turun pancaran pedangnya akan meledak. Sebelum dia meninggal, Jukijian menyerang dengan satu gerakan terakhir. Dia menunggu tiang Mouji. Pada saat itu, dia membakar kekuatan hidupnya untuk membentuk cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang akan membungkus Tianjian Pol di Mouji sebelum menyerang ke tubuh Mouji. Tianjipol tiba-tiba berhenti di udara. Hong, badai petir meledak di dada Jukijian. Jukijian terbatuk-batuk kehabisan darah-darah ini bukan karena kilatan-kilat Mouji tapi kemarahannya. Dia menunjuk ke arah Mouji. Bagaimana bisa ada orang yang begitu hina? Pedangnya belum sepenuhnya mengembun dan segera tersebar di sisi Mouji. Detik berikutnya, Jukijian sepenuhnya jatuh ke tanah, tanpa sedikitpun hidup. Aku tidak pernah percaya musuh yang hidup Mouji dengan benar mengayunkan Tianjipol kali ini, menghancurkan tengkorak Jukijian. Akhirnya, Mouji bisa mengambil nafas ringan. Dia tidak pernah suka berbicara omong kosong ketika menghadapi musuh-musuhnya. Alasan mengapa dia berhenti dan berbicara omong kosong itu adalah karena dia merasakan bahaya yang intens dari Jukijian. Jukijian terlalu sulit untuk ditangani. Seakan-akan, ketika kultifator ekstrim mortal stage bertarung melawan kultifator yuan dan stage level 1, dia tidak mampu membanjiri musuh dan hanya bisa sedikit berhasil mengalahkannya. Mouji berjalan dan mengambil tas penyimpanan dan longsword Jukijian. Dia tiba-tiba merasakan ketidakcukupannya satu-satunya langkahnya yang mengesankan adalah Lightning Flash miliknya. Kecakapannya atas Tianji Paul hanya SD, dia bahkan tidak memiliki satu set lengkap teknik Paul. Kali ini, ia perlu mempelajari gaya kedua Seven Styles Lightning Sky. Dan pada saat yang sama, ia harus menemukan beberapa cara untuk maju ke yuan dan stage. Tentu saja, solusi terbaik adalah menemukan beberapa keterampilan yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya. Teknik bintang bergulir bintang itu tidak buruk, itu bisa menyelamatkannya pada saat kritis. Menurut Yan Kianyin, itu adalah teknik suci. Sepertinya dia harus melanjutkan teknik ini dan sampai ke tingkat kedua. Di luar istana kerajaan Cheng Yu, para prajurit telah mulai membersihkan rerun Mahadewa. Si Tukian berdiri di atas istananya yang hancur, hatinya tidak tenang. Pelindung negara, guru imortal Kijian berasal dari surga mencari istana sekte dalam kata-kata Si Tukian dipotong pendek. Ketika dia kembali, bagaimana mungkin negara pelindung Sukai Fu masih ada di sana. Wajah Si Tukian menjadi putih pucat wajahnya awalnya putih, tetapi menjadi warna putih yang buruk. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Sukai Fu akan pergi untuk membantu Juki Jian, dan sekarang Sukai Fu telah menghilang tanpa suara. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Hanya ada satu kemungkinan pelindung negara tidak percaya bahwa Juki Jian mampu membunuh Mouji, jadi dia diam-diam menyelinap pergi. Cepat, panggil dukehan Si Tukian berteriak dengan suara serak. Bahkan jika miliknya yang terakhir adalah sepotong jerami, dia akan memegangnya erat-erat di tangannya. Han Chengan sebelumnya telah menyelamatkan Mouji dari tangannya. Kemudian, dia merasa sangat tidak puas terhadap Mouji, tapi sekarang, dia hanya bisa meminta Han Chengan untuk membantunya. Tuan, Adipati Tua ada di sini. Suara Han Chengan datang istana Kerajaan Cheng Yu telah dihancurkan, bagaimana mungkin dia tidak datang. Dia bukan satu-satunya yang datang, banyak dari Adipati dan pejabat dari negara Cheng Yu lainnya juga telah tiba. Si Tukian, lalat itu telah dipicu. Kita akhirnya bisa bicara dengan baik, suara iblis telah tiba. Lutut Si Tukian langsung menjadi lemah saat dia terjatuh ke tanah. Melihat Han Chengan, Mouji bergegas membungkuk ke arahnya, Mouji menyapa dukehan tua. Kamu adalah. Han Chengan merasa bahwa Mouji tampak sedikit familiar, tapi Mouji saat ini berlumuran darah, jadi dia tidak dapat mengenalinya segera. Selanjutnya, hatinya masih terguncang di wajah bahwa pria ini berani memanggil nama besar penguasa negara bagian. Jika bukan karena Han Chengan berbicara untuknya, Mouji pasti sudah lama dibunuh oleh Si Tukian. Pada saat yang sama, jika Han Chengan tidak membawanya, dia pasti dibunuh oleh anak buah Juklan. Itu karena ini, dia mencoba yang terbaik untuk membantu Han Ning meskipun perlakuan buruk yang dia terima darinya. Kamu adalah cucu dari utara Kin Motian Cheng? Mouji Han Chengan akhirnya mengenali Mouji, dan dia terus bertanya dengan sangat terkejut, bukankah kamu mengikuti Ning Er ke konferensi gerbang musim semi-imortal Chang Luo? Ning Er memberitahuku bahwa dia baik-baik saja, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Meskipun Han Ning mengatakan dia adalah seorang murid batin di sebuah sekte bumi, tidak mungkin untuk meninggalkan sekte itu untuk kembali ke negara bagian Cheng Yu. Bahkan jika dia mencapai tahap bangunan roh, sangat sulit baginya untuk melakukan perjalanan kembali dengan perjalanan yang sangat panjang ini. Saya percaya Nonan Ning mungkin sangat ketat dalam jadwalnya untuk kultivasi. Oleh karena itu, tidak dapat menemukan waktu untuk kembali, Mouji hanya bisa menemukan alasan untuk menjawab. Immortal Master Mo, waktu lain di Anyang, aku benar-benar ingin berbicara denganmu. Oh ya, mengenai masalah Norteren Kin, aku memang bermaksud mengembalikan tahta ke Mo Klan ketika aku kembali, bahwa Juki Jian terlalu kasar si Tukian bergegas dengan wajah pujian ketika melihat Mouji berbicara dengan Han Chengan. Han Chengan, yang awalnya masih digantung di atas putrinya, tiba-tiba menyadari. Mouji di depannya memanggil si Tukian dengan namanya saat dia melihat si Tukian namun si Tukian tidak menyerang dan dia bahkan mengambil inisiatif untuk menyanjungnya. Selain itu, si Tukian memanggilnya sebagai Master Abadi. Mungkinkah Mouji benar-benar memiliki kualitas untuk kultivasi dan telah menjadi Tuan Abadi Sejati? Tutup perangkapmu, Mouji mendengus dingin sebelum menginterupsi kata-kata si Tukian. Han Chengan akan menyianyikan seluruh hidupnya jika dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Situasinya sangat eksplisit keturunan Mo Klan kembali untuk balas dendam. Dengan sangat cepat, dia mengerti mengapa si Tukian bergegas mencari dia. Ini karena Han Chengan adalah satu-satunya yang Mouji terima kasih kepada dan si Tukian secara alami akan memintanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hal ini menempatkan Han Chengan di tempat yang sangat sulit karena Mouji memang berhutang budi kepadanya, tetapi itu hanya karena itu dilakukan atas kenyamanannya sendiri. Sekarang Mo Klan memiliki permusuhan terhadap si Tukian, bagaimana dia harus membantu. Bersamaan dengan itu, Han Chengan mengerti mengapa Istana Kerajaan Cheng Yu sangat berantakan seperti itu ternyata dihancurkan oleh Mouji sendiri. Ini memang kasus klasik untuk tetap berada di sisi baik orang karena Anda tidak akan pernah tahu kapan Anda membutuhkannya. Tidak ada yang bisa memastikan masa depan sehingga orang tidak boleh terlalu ganas dalam apapun yang mereka lakukan. Beberapa adipati berdiri di samping Han Chengan juga menyadari apa yang terjadi dan bahwa Mouji adalah keturunan dari Lord Prefektur Kin Utara, Mou Tian Cheng. Sekarang Mouji menjadi master abadi, dia harus mencari balas dendam ini sendiri. Si Tukian, kemana kakekku pergi dan mengapa dia menghilang saat dia mencapai Rao Zhou? Mouji menatap Si Tukian dan menanyainya secara langsung. Si Tukian melirik Han Chengan sesaat sebelum membungkuk dan berkata, Immortal Master Mou, Lord Tian Cheng memang pernah mengunjungi Rao Zhou sekali tetapi dia hanya datang untuk menunjukkan wajahnya sebelum pergi. Hanya setelah beberapa waktu, saya menemukan dia tidak kembali ke Luo An dan untuk keberadaannya sesudahnya, aku benar-benar tidak tahu sama sekali. Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan ini. Meskipun ia berhasil mencegah Mou Guang Yuan naik ke tahta Prefektur Kin Utara, ia benar-benar tidak secara langsung melukai anggota klan Mo. Mou Guang Yuan tidak diizinkan meninggalkan kota Rao Zhou karena Ju Chai Yun dan semua yang dia lakukan diamati. Melihat niat membunuh di mata Mouji, Han Chengan tahu bahwa dia pasti tidak puas dengan jawaban Situ Kian dan akan melakukan sesuatu padanya. Dia bergegas mengatakan, Pil Master Mo, saya dapat menjamin kejujurannya dalam kasus ini sebagai Tuan Situ benar-benar tidak tahu kemana Lord Tian Cheng pergi setelah meninggalkan Rao Zhou. Dia juga tidak membatasi gerakan Lord Tian Cheng dan karena fakta bahwa dia terperangkap di Rao Zhou, Ju Chai Yun sepenuhnya bertanggung jawab untuk itu. Ju Chai Yun sudah pergi ke Luo An dan tidak lagi di sini di kota Rao Zhou, Situ Kian menambahkan saat dia mendengar Han Chengan membantunya. Han Chengan membungkuk dengan hormat, aku berharap Pil Master Mo bisa membiarkan Situ Kian pergi kali ini demi aku. Dia tidak memanggil Situ Kian sebagai Tuan karena dia takut dia mungkin memicu Mouji. Mouji mengerutkan kening sesaat dia benar-benar percaya bahwa Han Chengan tidak mungkin berbohong padanya. Dia tidak khawatir tentang Ju Chai Yun pergi ke Luo An karena dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mati juga. Sebelumnya, Han Chengan berbicara untuk Mouji untuk menyelamatkan hidupnya dari Situ Kian. Saat ini, Han Chengan berbicara untuk Situ Kian untuk menyelamatkan hidupnya dari Mouji dan ini membuat Mouji sedikit terganggu. Dalam pandangannya, langkah terbaik adalah menyingkirkan Situ Kian untuk menendang klan Situ dari tahta. Pil Master Mo, selama aku masih di negara Cheng Yu, aku berjanji untuk membuat Norten Kin Prefecture menjadi hebat lagi. Situ Kian, yang berdiri di samping, memperhatikan bahwa Mouji mengerutkan kening sehingga dia mengatakan itu terburu-buru. Dia khawatir Mouji mungkin tiba-tiba bergerak dan membunuhnya. Meskipun itu akan sakit tegal untuk Master Abadi untuk membunuh Tuan Tanah Negara, hukuman yang akan dia hadapi tidak akan menyakiti atau gatal. Selain itu, Mouji adalah murid istana mencari surga karenanya, ia bahkan mungkin tidak dihukum. Sementara Mouji masih ragu-ragu, sesuatu memecah keheningan di atas kepala semua orang. Saat orang banyak mengangkat kepala mereka, mereka melihat harta sulap terbang cepat melayang melewati. Ketika harta sulap terbang terbang pada ketinggian rendah, semua orang bisa dengan jelas mengenalinya sebagai kapal terbang. Mouji bisa melihat hal-hal lebih jelas karena kehendak spiritualnya. Ada seorang wanita yang terluka parah dengan noda darah di tubuhnya, bersandar di bagian depan de kapal. Mouji tidak hanya mengenali wanita ini tetapi juga sangat berterima kasih padanya. Dia adalah surga mencari istana pil pagoda es Nenek Linglong tapi bagaimana dia berakhir seperti itu. Sebelum semua orang bisa bereaksi terhadap kapal terbang pertama, kapal terbang lain saat terbang di atas kerumunan dengan Wus. Mouji seketika memiliki perasaan bahwa Nenek Linglong sedang dikejar. Seberapa kuatka orang ini untuk bisa mengejar Nenek Linglong? Melihat Nenek Linglong melarikan diri dengan seseorang yang panas di pangkuannya, Mouji tidak lagi memiliki keinginan untuk berdebat dengan si Tukian saat dia berkata dengan nada serius, segera kirim pesan ke istana surga mencari untuk memberitahu mereka bahwa Nenek dari pil pagoda Linglong terluka parah dan dikejar demi hidupnya. Jika Anda bisa melakukan ini dengan baik, bukan tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan Anda pergi kali ini. Mouji mengatakan ini dengan terburu-buru karena ia segera mengambil mobil terbangnya dan bergegas ke awan sebelum menghilang ke arah di mana dua kapal terbang menuju. Setelah Mouji pergi, si Tukian akhirnya berhasil menyekak keringatnya di dahinya dalam keadaan panik saat dia mengungkapkan rasa terima kasihnya, Duketua, jika bukan karena kamu saat ini, hidupku akan. Han Cheng Han menyela dengan tidak sabar, Mahadewa, sekarang bukan waktunya untuk membahas tentang semua ini. Prioritas pertama Anda harus menyelesaikan tugas pil master mau menugaskan Anda. Ya, Ya, si Tukian akhirnya masuk ke akal sehatnya. Krisis nasional akhirnya terselesaikan secara tak terduga oleh dua kapal terbang yang melintas yang membuat semua orang diam-diam takut. Seorang pria gemuk berdiri di belakang kerumunan merendahkan kepalanya saat dia perlahan mundur tetapi diakui sangat cepat, Rao Xianhou, kamu membuat kesalahan besar saat itu. Jika kamu tidak memandang rendah pada Mouklan karena turun dan keluar, Anda bisa menjadi ayah mertua master pilmu. Lemak ini adalah ayah Wen Manzu, Rao Xianhou. Saat itu karena klan Mo hidup dalam kemiskinan, ia memutuskan semua hubungan dan memutuskan hubungan apapun yang ia miliki dengan teman baiknya, Mo Guangyuan dan Mo Klan. Meskipun tidak ada apapun di dunia ini yang tidak kekal, dia tidak akan pernah menduga seorang penguasa muda yang marah saat itu untuk muncul sebagai Tuan Abadi sekarang. Orang yang tidak tahu apa-apa, tidak takut apapun. Ini bisa menjadi kalimat yang pas untuk menggambarkan Rao Xianhou. Mobil terbang Mo Ji jauh lebih lambat dari dua harta sulap terbang sebelumnya. Untungnya untuk kehendak spiritualnya, dia bisa merasakan perubahan dan gerakan di udara. Selama dia terus mengikuti metode ini, dia tidak akan pernah kehilangan mereka. Mo Ji tahu bahwa dia mungkin tidak bisa membantu Nenek Linglong bahkan jika dia berhasil menyusul mereka tetapi setelah menyaksikan insiden tersebut, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton pertunjukan. Nenek Linglong tidak seperti yang dibicarakan orang-seorang yang tidak menghargai perasaan orang lain. Bahkan, Mo Ji bahkan menganggapnya sebagai orang yang sangat beralasan. Meskipun dia telah menukarkan bunga berkekanjangan jiwa yang tak terukur baginya untuk menyelamatkan Yan Er dan kesempatan untuk memasuki istana mencari surga, Mo Ji tidak akan pernah melupakan kebaikan Granny Linglong. Sekarang Nenek Linglong dalam masalah, bagaimana dia bisa duduk dan bersantai. Mo Ji harus merasakan perubahan di udara sekitarnya dan kemudian secara bersamaan mengikuti perubahan ini untuk mengejar kapal terbang yang lebih cepat di depannya. Awalnya, Mo Ji nyaris tidak berhasil menemukan arah yang benar tetapi setelah beberapa hari, dia tidak lagi mampu mengikuti mereka. Selanjutnya, setelah terus menggunakan kehendak spiritualnya untuk merasakan perubahan dalam gerakan udara selama beberapa hari, dia mulai merasa sangat lelah. Setelah kehilangan jejak Nenek Linglong, Mo Ji terus mencari beberapa hari sebelum mengkonfirmasikan bahwa dia kehilangan dia dan akhirnya, tidak punya pilihan selain menyerah. Jika si Tukian takut mati, pesan yang dikirim Mo Ji melalui dia seharusnya sudah dalam perjalanan no surga mencari istana. Mo Ji hanya bisa berharap bahwa bantuan dari istana surga mencari tidak akan terlambat untuk menyelamatkan Nenek Linglong. Apakah itu untuk sekte atau alasan pribadi, Mo Ji berharap bahwa Nenek Linglong akan dapat keluar dengan aman dari bahaya. Saat sesuatu terjadi pada Nenek Linglong, Yan Er akan kehilangan seorang mentor dan teman yang dapat diandalkan. Adapun adik magang senior yang besar dari Yan Er, dia masih tidak tampak seperti orang yang dapat diandalkan untuk Mo Ji. Baik karakter dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat Anda andalkan hidup Anda. Saat itu di hutan kabut guntur, kakak magang senior yang senior itu akan mati jika bukan karena penampilannya. Hanya setelah berhenti, Mo Ji menyadari bahwa dia kehilangan arah. Selama beberapa hari terakhir pengejaran, dia hanya peduli tentang menemukan jejak kapal terbang di depannya dan tidak peduli mengingat posisinya. Sekarang dia kehilangan arah tanpa peta, dia hanya bisa mencari dan mencari bantuan dari orang-orang. Lingkungannya semua padang gurun tapi untungnya, masih ada jalan kecil di padang gurun ini. Selama ada jalan, Mo Ji tidak khawatir dia tidak bisa menemukan siapapun. Mengikuti jalan kecil, Mo Ji berjalan selama sekitar setengah hari dan masih tidak bertemu satu jiwapun. Saat Mo Ji mulai ragu apakah benar ada orang di sekitar wilayah ini, dia melihat asap samar naik ke awan dari jauh. Mo Ji bergegas terburu-buru, menuju ke arah asap. Setelah setengah jam penuh, Mo Ji akhirnya bisa melihat posisi dari mana asalnya asap. Sebelum dia benar-benar bisa mendekati itu, ada sekitar lima hingga enam orang yang memegang senjata mereka menunjuk ke arahnya dari jauh. Beberapa orang ini mengenakan kemeja robek bernoda darah. Apalagi, ada bekas luka yang dalam di wajah dua orang. Mo Ji menduga bahwa ini harus menjadi pasukan petualang atau sekelompok kecil tentara bayaran. Kalian tidak perlu bermusuhan karena aku hanya seorang pejalan kaki. Aku kebetulan kehilangan arahku jadi aku bertanya-tanya apakah kalian bisa memberitahuku di mana aku sekarang. Akan sangat fantastis jika kalian semua memiliki peta yang bisa saya beli dari anda. Mo Ji berusaha sebaik mungkin untuk berbicara dengan sopan. Mendengar kata-kata Mo Ji dan kemudian menyadari bagaimana Mo Ji tidak tampak ketakutan, pria bersenjata menjadi sedikit lebih santai. Seorang wanita berkaki panjang satu mengenakan jubah merah dengan trisula di punggungnya berdiri ke depan dia melirik Mo Ji dan mengukurnya sebelum berkata, teman, kemana tujuanmu? Jubahnya berlumuran darah, lehernya juga memiliki sedikit darah. Dari kelihatannya, dia pasti telah mengalami beberapa pertempuran dalam perjalanannya. Mo Ji menjawab, saya menuju ke Uswe Prefecture, apakah anda tahu jalannya? Wanita itu menunjuk ke timur, ikuti arah ini dan terus berjalan lurus. Anda akan dapat mencapai negara bagian Kiantai. Dari negara bagian Kiantai, anda akan dapat menemukan peta kemanapun anda ingin pergi, dan di sana juga akan menjadi gerbong binatang untuk disewa. Kalau begitu boleh saya bertanya di mana kita sekarang? Mo Ji menanyakan pertanyaan lain. Wanita itu sekarang menunjuk ke timur, di sana, adalah wilayah negara bagian Yuguang. Ini adalah pusat negara bagian Kiantai dan negara bagian Yuguang, yang dikenal sebagai Hutan Sik. Wanita itu tampak sangat jelas dari sekeliling dan arah, dan dia tampaknya menjadi bagian dari kelompok tentara bayaran hati Mo Ji berdebar ketika dia buru-buru bertanya, pernahkah anda mendengar tentang Uswe Prefecture? Aku pernah ke sana sebelumnya, wanita itu menjawab dengan cara yang sangat sederhana. Saya dengar bahwa Uswe Prefecture memiliki sekelompok bandit kuda bernama Black Tiled Beast, pernahkah anda mendengar tentang geng itu? Mo Ji buru-buru bertanya. The Black Tiled Beast adalah orang-orang yang membunuh seluruh keluarga Leng Jingbei, dan mereka bersarang di Uswe Prefecture. Leng Jingbei, BB Eleven, dan Mo Siang Tong bersama-sama, dan jika mereka ingin membalas dendam, mereka pasti akan pergi ke prefektur Uswe untuk mencari Black Tiled Beast. Aku tidak tahu wanita itu mendengus, berbalik dan pergi wajahnya tidak lagi memiliki ketenangan sebelumnya. Setelah wanita itu pergi, beberapa anggota menatap waspada pada Mo Ji. Mo Ji segera menyadari bahwa wanita ini pasti berhubungan dengan Black Tiled Beast. Jika tidak, dia tidak akan menunjukkan sikap seperti itu. Orang itu tahu Black Tiled Beast, haruskah kita menyingkirkannya? Meskipun Mo Ji tidak mengikuti mereka, dia mendengar seseorang berbisik di dalam grup. Dia memiliki kehendak spiritual, dan kekuatannya jauh melebihi pihak lain meskipun pihak lain berbicara dengan sangat lembut, kata-kata itu tidak dapat lolos dari telinga Mo Ji. Jangan sampai ada masalah baru di piring kita. Apalagi dia memanggil Black Tiled Beast, bandit. Mereka seharusnya tidak berasal dari kelompok yang sama. Orang lain menambahkan dengan lembut. Huff, Black Tiled Beast adalah bandit. Dari diskusi, Mo Ji bisa mengatakan bahwa kelompok ini memiliki permusuhan terhadap Black Tiled Beast. Saat Mo Ji hendak melangkah maju dan menjelaskan bahwa dia juga memiliki dendam terhadap Black Tiled Beast, dia mendengar gemuruh binatang yang menginjak tanah. Musuh, suara nyaring berteriak ketika dua orang di atas kuda bergegas mendekat. Dalam sekejap, mereka telah mencapai kelompok. Dari kelihatannya, keduanya harus menjadi pengintai kelompok. Mo Ji secara diam-diam terkejut penampakan binatang-binatang itu datang sebagai kejutan, bahkan dia baru saja mendengar kedatangan mereka. Tidak heran mengapa kedua pramuka itu tidak menemukan mereka lebih awal. Cepat, ayo pergi, termasuk mereka yang sedang memasak, semua orang bergegas untuk mengambil senjata mereka dan berlari menuju dudukan laso dan kereta kuda mereka. Beberapa yang menatap Mo Ji, tidak terus menatapnya, tetapi bergabung dengan yang lain untuk berkemas. Mo Ji sedikit tidak bisa berkata-kata dari jauh, dia sudah bisa melihat deretan pria di atas kuda berlomba. Pada saat mereka dengan panik mengemasi barang-barang mereka, kelompok ini sudah dikepung. Mengambil langkah mundur, bahkan jika mereka meninggalkan barang-barang mereka, apakah mereka benar-benar akan melarikan diri dari para penunggang kuda ini. Tidak perlu berkemas, formasi wanita yang pertama kali berbicara dengan Mo Ji datang ke sebuah pemahaman kali ini, mereka telah menemukan musuh sedikit terlambat, sudah tidak ada harapan untuk berlari. Hanya di kelompok yang dibentuk ke dalam formasi, para pengendara sudah ditagi. Setidaknya ada 30 hingga 40 pengendara. Di sisi wanita, termasuk kedua pramuka itu, kelompok itu hanya memiliki sembilan orang. Selanjutnya, dari pandangan Mo Ji, kesembilan dari mereka terluka. Ketika tim pengendara datang, mereka tidak segera bergegas ke depan, tetapi tiba-tiba mengekang dalam perjalanan mereka dan berhenti beberapa meter dari kelompok sembilan. Serahkan benda itu. Dari tim, salah satu kuda melangkah maju. pembalap yang baik itu menatap wanita itu dan berkata dengan dingin. Mo Ji akhirnya mengerti situasi itu kedua belah pihak pasti memperjuangkan sesuatu, dan sesuatu ini berakhir di tangan kelompok kecil sembilan orang. Sekarang, tim pengendara ini mengejar untuk sesuatu itu. Mo Ji tidak tahu apa yang orang-orang ini perjuangkan, juga tidak peduli dia segera berbalik dan pergi. Dia tidak berniat meninggalkan tempat ini, tetapi bersembunyi di samping dan mengamati. Bunuh dia. Apa yang Mo Ji tidak harapkan adalah saat dia berbalik, pengendara yang berdiri keluar dari kelompok itu akan mengaumkan perintah itu. Mengikuti perintah itu, Panah ditembak. Mo Ji memiringkan kepalanya Panah itu menyapu telinganya. Anak Panah ini membuat marah Mo Ji. Jika bukan karena dia memiringkan kepalanya, Panah itu akan bosan di belakang tengkoraknya dan muncul melalui dahinya. Aku tidak bersama mereka. Teman, bertindak begitu tidak pandang bulu, bukankah kamu harus memberikan penjelasan? Mo Ji berbalik dan suaranya membawa sedikit niat membunuh. Jika itu adalah kultifator lain, dia tidak akan repot menanyakan pertanyaan ini dan memulai pembantaian. Mo Ji mungkin menjadi kultifator, tetapi dia tidak terbiasa dengan perilaku kejam seperti itu, untuk mulai membunuh dan membantai tanpa alasan. Haha, Anda ingin Wuchang Wushuang kami memberikan penjelasan. Siapa yang peduli jika Anda tidak bersama mereka? Ketika pria Wuchang Wushuang kami datang, aturan kami adalah bahwa tidak ada yang bergerak. Anda telah melanggar aturan Wuchang Wushuang kami. Semua orang, biarkan dia tahu bahwa aturan Wuchang Wushuang kami tidak secara sembarangan dilanggar pembalap di depan terkekeh dan melambaikan tangannya. Kali ini, itu bukan panah tunggal, tetapi tendangan voli dari 30 hingga 40 panah melesat menuju Mo Ji. Mo Ji mengangkat kedua tangannya panah-panah ini sangat lambat di matanya. Dalam sekejap mata, semua 30 panah ditambah berada di tangan Mo Ji. Sebelum ada yang bisa memahami situasinya, Mo Ji mengayunkan kedua tangannya, dan ke-30 panah ditambah dilempar keluar. Ah ah ah! Puluhan suara yang direndahkan terdengar, diikuti oleh kabut tebal darah, 35 pengendara jatuh dari kuda mereka dan jatuh ke tanah. Semua pengendara ini memiliki panah yang menempel di dahi mereka. Karena runtuhnya pemiliknya, 30 ditambah kuda mulai gelisah. Namun, kuda-kuda ini jelas dilatih, karena mereka segera memadamkan kegelisahan mereka. Pengendara yang maju adalah satu-satunya yang masih hidup. Dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya saat dia berbalik dan memiliki pandangan yang jelas dari pengendara yang jatuh. Masing-masing pengendara memiliki panah tertancap di kepala mereka, dan panah berada pada posisi yang sama persis. Dia langsung membeku karena terkejut. Kelompok 9 yang gelisah juga masih terguncang, 36 pengendara yang bisa dengan mudah mengakhiri hidup mereka berubah menjadi 35 mayat dalam satu tarikan nafas, dan yang terakhir terlalu tercengang untuk bahkan bereaksi. Mauji perlahan berjalan ke pengendara yang masih hidup suaranya menarik pengendara karena keheranan dan kekosongannya, apalagi sekarang. Aku mencemoh aturan Wuchang Wushuang Anda lagi. Saat dia berbicara, Mauji menyapu kakinya, langsung menghancurkan kaki kuda yang ditunggangi oleh pengendara ini. Kuda itu menjerit serak dan jatuh ke tanah. Penunggangnya juga terjatuh dan dibiarkan tergeletak di tanah. Penunggangnya adalah pria tinggi dan kekar, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Kesombongan dan kedinginan sebelumnya tampak seperti lelucon dalam situasi saat ini. Tiga pemburu tender, Hua Suan menyapa senior. Sebelumnya, saya tidak mengenal senior. Saya mencari pengampunan Anda. Wanita yang memberi arah Mauji, tapi langsung berbalik ketika Mauji menyebutkan Black Tiled Beast bergegas mendekat dan membungko pada Mauji. Mauji bertanya, Tiga pemburu tender, kamu sekelompok petualang. Hua Suan bergegas menjelaskan, kami tidak dapat dianggap sebagai sekelompok petualang, kami hampir tidak bisa dianggap sebagai tentara bayaran. Saat ini, kami melakukan beberapa pekerjaan pengawalan. Mauji mengangguk, lalu apa ini Wuchang Ushuang? Hua Suan menjelaskan dengan serius, Wuchang Ushuang adalah mercenari terkuat Sikwuts, atau lebih tepatnya, mereka adalah sekelompok bandit kuda. Pemimpin mereka adalah sepasang saudara kandung kakak beradik, mereka disebut Wuchang dan Wushuang. Mereka memiliki selalu bertahan hidup di tanah ini antara negara bagian Kiantai dan negara bagian Yuguang, dan kekuatan mereka sangat tinggi. Pada puncaknya, mereka setidaknya memiliki 10 ribu pengendara kuda. Mereka berkeliaran di tanah ini, melakukan segala macam kejahatan dan pembunuhan orang-orang seperti semut. Mula-mula, setiap kelompok pedagang akan dibunuh oleh Wuchang Wushuang. Tetapi mereka mengubah aturan mereka, setiap kelompok pedagang yang melewati Sikwuts harus menyerahkan separuh dari barang-barang mereka. Siapapun yang menolak akan dibunuh. Mauji bertanya dengan bingung, jika itu kes, mengapa mereka tidak dibasmi oleh kedua negara. Hua Suan menghela nafas, itu karena kekuatan militer Wuchang Wushuang terlalu kuat, dan mereka bergerak sangat cepat, sehingga mereka tidak bisa dimusnahkan. Selain itu, saya menduga Wuchang Wushuang memiliki semacam kesepakatan dengan kedua negara. Senior, para pemimpin kita, Lord Wuchang dan Tuan Wushuang adalah Tuan Abadi. Pengendara yang dijatuhkan oleh Mauji mengambil kesempatan untuk mengatakan kalimat ini. Dia ingin menanamkan beberapa keraguan di hati Mauji sehingga Mauji akan menyelamatkan hidupnya. Namun, dia bahkan tidak berhasil menyelesaikan kalimat ini sebelum Mauji mengundurkan diri padanya. Apa yang mereka inginkan darimu? Awalnya, Mauji tidak bermaksud menanyakan pertanyaan ini dalam konflik antara manusia, apakah ada sesuatu yang cukup baik untuknya. Tapi ketika dia mendengar bahwa Wuchang dan Wushuang adalah Tuan Abadi, dia segera ingin tahu apa yang Wuchang dan Wushuang sedang mengejar putus asa. Hua Suan membungkuk dan berkata, Senior, ini adalah peta. Peta ini mengarah ke tempat tinggal abadi di laut ini. Tapi peta ini tidak ada pada saya, saya sudah memberikannya kepada Big Sis BB-11. Bahkan Wuchang dan Wushuang tahu tentang peta, tidak perlu baginya untuk menyembunyikan fakta ini di depan ahli yang kuat ini. BB-11, Mauji tiba-tiba mendengar nama yang sangat akrab dan dia bergegas mengajukan pertanyaan itu. Hua Suan buru-buru menjawab, BB-11 adalah si besar dari tiga pemburu peluru kita. Jika ada kakak, maka pasti Sis Siswi, kan? Mauji terus bertanya. Iya, Sis Siswi ketiga pelaku tender kami adalah Leng Jingbei, Sis ketiga kami adalah Mo Siang Tong. Di mana mereka sekarang, Mauji dengan gelisah menginterupsi kata-kata Hua Suan. Melihat wajah tercengang di wajah Hua Suan, Mauji menjelaskan, BB-11 adalah temanku, Mo Siang Tong adalah bibiku. Aku bertanya tentang Black Tiled Beast, adalah karena Leng Jingbei ingin membalas dendam terhadap Black Tiled Beast. Itu mengapa saya ingin menanyakan tentang mereka. Satu kaki panjang sangat menarik dalam budaya Cina. Apa yang dipikirkan seluruh dunia? Apakah kamu Mauji yang baru bergabung dengan Sekte Hua Suan berteriak mengejutkan? Mauji juga merasa gembira karena dia tidak mengharapkan untuk mendengar tentang Mo Siang Tong dan BB-11 di sini. Ya, saya memang Mauji. Sekarang bisakah Anda membawa saya melihat BB-11 dan Mo Siang Tong? Mauji berkata sambil tertawa. Mauji tidak akan pernah menduga mereka bertiga akan membentuk tiga pemburu tender setelah mereka pergi darinya. Apa yang lebih luar biasa adalah bahwa ia benar-benar bertemu dengan anggota regu pemburu ini. Setelah mengkonfirmasi bahwa sis ketiga mereka sebenarnya BB-11, Mauji, Hua Suan menjadi sangat gembira tangannya mulai gemetar sedikit. Hua Suan akhirnya menenangkan dirinya sebelum membungku untuk mengambil dan melemparkan salah satu pengendara jatuh ke belakang bukannya segera membalas Mauji. Tubuh pengendara itu dengan mudah diambil oleh Hua Suan sebelum membentuk busur melingkar di udara saat dia terlempar ke belakang. Saudara Mo, ada seseorang yang seharusnya tidak mendengar kata-kata saya dan orang tertentu ini tidak dapat dibunuh sekarang karena dia tahu di mana second sis ditahan. Hua Suan menarik nafas panjang sebelum akhirnya berhasil mengendalikan kegelisahannya. Meskipun dia memanggil Siang Tong sebagai kakak ketiga, dia tidak berani memperlakukan Mo Uji sebagai junior. Lengbei ditawan, Mo Uji mengerutkan kening karena dia adalah orang yang menyelamatkan Jing Lengbei dan dia memiliki persaudaraan dekat dengan Mo Siang Tong. Sebelumnya, Jing Klan menyelamatkan Mo Siang Tong sebelum dan sekarang Jing Lengbei ditahan, dia tentu harus khawatir. Dia dibawa pergi oleh Wu Chang Wu Shuang, kata Hua Suan melalui gigi terkatuk, sis kedua mengadakan permusuhan yang kuat terhadap Black Tiled Beast dan bertekad untuk membalas dendam. Big Sis yang berencana untuk pergi, tinggal untuk membantu pembalasan sis kedua. Setelah itu, mereka merasa bahwa kekuatan mereka terlalu lemah secara individual yang membuat mereka membentuk tiga pemburu tender. Jadi, apakah mereka mencari pembalasan mereka? Mo Uji secara diam-diam penuh pujian untuk rencana ini karena meskipun BB-11 kuat, Black Tiled Beast adalah sekelompok bandit kuda luar biasa yang mampu menjatuhkan sebuah negara. Oleh karena itu, membentuk tim pemburu adalah cara terbaik untuk menghadapi Black Tiled Beast. Hua Suan mengangguk lalu menggelengkan kepalanya, awalnya, kami berhasil menyegel sarang ekor hitam yang siap menyembeli setiap anggota Black Tiled Beast. Nama panggilan kepala bandit ekor hitam lebah adalah Venomo Stinger dan saya pribadi menyaksikan second sis membunuhnya. Kami menyapu seluruh sarang dan mengambil kembali banyak harta di mana yang paling penting adalah peta laut. Apakah ini peta real abadi laut yang Anda sebutkan sebelumnya? Mo Woo Ji bertanya. Hua Suan menganggukkan kepalanya, ya, setelah mengambil peta laut abadi itu, Bixis memutuskan untuk pergi ke laut. Hati Mo Woo Ji berubah menjadi berat saat dia menebak bahwa BB-11 sudah berada di laut sekarang. Meskipun BB-11 kuat, dia masih hanya seorang kultifator biasa dan itu hanya akan meminta keinginan kematian untuk berangkat ke laut dengan tingkat kekuatan yang rendah ini. Dia telah menyaksikan kekuatan laut ketika ingatan dari buaya petir berkaki enam masih segar di kepalanya. Kedua Sis dan aku berdua mencoba sebaik mungkin untuk meyakinkan Bixis bahwa berangkat ke laut mengingat kemampuan kita saat ini hanya akan mengarah pada kematian akhirnya. Namun demikian, Bixis berkeras dalam berangkat ke laut untuk mencari real abadi. Dia mengatakan kepada kami bahwa dia telah melihat dan melakukan semua yang harus dilihat dan dilakukan dalam hidupnya dan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika dia tidak mencoba untuk mencobanya ketika kesempatan seperti itu muncul. Nada Hua Suan menjadi lebih dalam saat dia berbicara. Jadi, BB Eleven masih tetap memimpin. Mo Wu Ji sudah menyadari keberanian BB Eleven ketika dia minum anggur bersamanya sebelumnya. Meskipun dia perempuan, dia jauh lebih jujur daripada laki-laki yang jelas dalam keputusannya untuk menyerah mengunjungi Chang Luo hanya untuk mengirim Mo Siang Tong dan Jing Leng Bei pergi. Sekarang Hua Suan menyebutkan bagaimana BB Eleven tinggal kembali untuk membentuk tiga pemburu tender hanya untuk membalas dendam pada Jing Leng Bei. Sudah jelas bahwa semua yang dilakukan BB Eleven itu untuk teman-temannya dan bukan untuk dirinya sendiri. Hua Suan menundukkan kepalanya, ya, karena Big Sis benar-benar ingin pergi, kami tidak punya cara untuk menghentikannya. Akhirnya, kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang keputusan Sis ketiga untuk mengikuti Big Sis ke laut. Ketiga Sis mengatakan bahwa dia menanggung kebencian terhadap laut dan bahwa dia ingin menemukan keberuntungan di tanah abadi agar dia bisa melihat balas dendam untuk dirinya sendiri pada waktunya. Bahkan jika dia mati di laut, dia tidak akan menyesal. Mo Uji menghela nafas saat dia memahami keinginan Mo Siang Tong untuk membalas dendam pada Mo Klan. Bahkan, dia merasa bahwa Mo Siang Tong merasa milik Mo Klan terkadang jauh lebih kuat daripada miliknya sendiri. Pada akhirnya, Second Sis juga membuat keputusannya untuk mengikuti mereka berdua. Namun, Big Sis dan Third Sis berhasil meyakinkan Second Sis untuk tinggal karena jika mereka bertiga pergi sekaligus, apa yang akan terjadi pada yang tersisa anggota dari tiga pemburu tender. Sis kedua mendengarkan saran mereka dan aku tetap tinggal untuk membantu Second Sis untuk mengelola tiga pemburu tender. Mendengar itu, Hua Suan hampir robek, Mo Uji buru-buru bertanya, jadi di mana sisa anggota tiga pemburu tender. Hua Suan menggelengkan kepalanya saat dia terdengar lebih sedih, tiga pemburu lembut hanya tersisa sembilan dari kita. Sisanya hilang. Mata Mo Uji berubah dingin, apakah ini karena Wu Chang U Shuang? Hua Suan mengangguk, memang, awalnya kami pikir kami telah memusnahkan seluruh ekor hitam lebah setelah menyaksikan Sis sisanya membunuh Stinger Venomous. Hanya setelah itu kami menyadari bahwa orang yang kedua Sis dibunuh hanya pengganti. The Venomous Stinger yang sebenarnya berhasil melarikan diri ke Wu Chang U Shuang dan memberi tahu mereka tentang peta laut. Ada saat ini ketika kami dikelilingi oleh pasukan besar Wu Chang U Shuang dan second Sis akhirnya ditangkap oleh mereka. Dia mencoba bunuh diri tetapi tidak berhasil dalam usahanya pada akhirnya, hanya tiga puluh plus dari kami yang berhasil melarikan diri dan akhirnya berakhir dengan hanya sembilan dari kami di sini saya sudah membuat rencana untuk berangkat ke laut untuk menemukan Big Sis dan Third Sis tetapi masih dicegah secara tak terduga. Jika kita tidak bertemu dengan saudara Mo di sini, kita. Tanpa mengatakan sisanya, Mo U Ji mengerti segalanya. Kapan BB Eleven dan Siang Tong berangkat ke laut? Berapa banyak orang yang tahu peta laut itu? Niat membunuh di hati Mo U Ji melonjak luar biasa. Hua Suan menjawab, hanya kakak, Sis dan Siswi ketiga yang menyadari seluruh kejadian. Sisanya hanya tahu bahwa itu adalah peta yang benar-benar diinginkan Wuchang Wushuang. Namun, saya tidak yakin berapa banyak orang yang dibilang Venomous Stinger tentang peta. Big Sis dan Third Sis sudah berada di laut selama lebih dari tiga bulan. Baiklah, mari kita menuju ke sarang tua Wuchang Wushuang. Mo U Ji memutuskan untuk memusnahkan Wuchang Wushuang daripada menemukan BB Eleven dan Siang Tong pertama karena mereka sudah pergi selama lebih dari tiga bulan. Biarkan aku memaksa orang itu untuk memberitahu kita di mana sarang tua Wuchang Wushuang adalah sama seperti Hua Suan hendak berbicara dengan satu-satunya yang selamat. Mo U Ji menggelengkan tangannya, tidak perlu, kita hanya perlu dia untuk memimpin jalan. Mo U Ji berjalan ke pengendara tinggi yang dilemparkan oleh Hua Suan saat dia mengulurkan tangannya untuk merobek tali di tubuhnya sebelum berkata, pimpin jalan, bawa kami ke sarangmu. Kata-kata Mo U Ji sangat jelas dan selama pengendara ini tidak mendengarkan, dia akan segera merobek salah satu garis meridiannya sampai dia setuju untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia terlalu akrab dengan garis meridian manusia karena dia secara pribadi berhasil membuka meridian dengan hanya akar fana. Mo U Ji telah melalui situasi di mana meridiannya hampir terkoyak dan dia tahu betapa menyiksa itu. Meskipun meridiannya hampir robek, dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya rasa sakit akibat terpecahnya meridian. Ya, Junior akan patuh apa yang membuat Mo U Ji terkejut adalah fakta bahwa dengan kalimat itu saja, rekan kekar setuju tanpa ragu-ragu. Di bawah bimbingan pengendara Wuchang-Wushuang ini, sebelas dari mereka berlari di sepanjang hutan Sik yang luas. Karena penampilan Mo U Ji yang tiba-tiba, Hua Suan memutuskan untuk melupakan kereta yang diisi dengan kebumah dewa sehari-hari yang disiapkan untuk berangkat ke laut. The Sik Woods adalah wilayah tanpa batas dan keempat arah memiliki pandangan yang sama sepi dan mandul. Orang normal yang berlari di daerah ini selama setengah jam secara alami akan kembali penunggang ini jelas berjalan melewati Sik Woods ini berkali-kali karena dia tidak pernah berhenti untuk memeriksa arahnya sepanjang perjalanan. Daya tahan kuda jauh lebih besar daripada kuda normal yang terlihat dari mereka beristirahat total hanya 8 jam setelah berlari melalui Sik Woods selama hampir 2 hari. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti di depan batu besar ini yang setinggi beberapa inci dan lebar sehingga terlihat seperti bukit kecil. Kenapa kita berhenti? Wajah Mo U Ji berubah serius karena jika orang ini berani menipu dia dia tidak akan ragu-ragu untuk merobeknya Eris satu pun dari meridiannya. Pengendara bergegas untuk mengatakan dengan nada ucapan selamat senior kita telah mencapai. Kamu kentut huasuan menjangkau ke punggungnya dan sebuah trisula muncul di tangannya. Saat berikutnya trisula sudah mengarah ke tenggorokan pengendara apakah Anda benar-benar berpikir kita idiot? Tidak ada di sini kecuali untuk batu besar ini. Namun Mo U Ji tidak percaya bahwa pengendara ini akan berani menipu mereka yang mengapa dia mulai menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai sekitarnya saat dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Di sekitar batu besar ini tampaknya ada beberapa jejak dari beberapa lari. Sebelum Mo U Ji dapat memanggil huasuan suara dingin dingin bisa terdengar kalian semua memang idiot karena selain batu ini aku Wuchang Wushuang juga di sini. Setelah ini batu besar mulai pecah ketika seorang pria mengenakan jubah cerah berdiri di depan semua orang dan di belakangnya ada beberapa ratus orang yang menjaga kedua sisi. Mo U Ji sangat terkesan karena itu memang arai yang sangat besar dan arai tersembunyi yang sangat besar ini sangat indah karena bahkan dia tidak bisa melihat arai ini belum lagi pengaturan ini. Arai tersembunyi ini setidaknya adalah arai kelas menengah. Rasanya seperti dunia baru di dalam ketika batu dibuka. Itu luar biasa bersemangat dengan bunga dan burung di semua tempat dan itu tampak jauh lebih indah daripada sick woods di luar. Hanya butuh Mo U Ji sejenak untuk memahami mengapa hanya ada rumput liar dan tanaman kering di sekitar dan yang lainnya tampak begitu mati di hutan sakit. Bukan karena tempat ini tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman tetapi karena semua kehidupan dan vitalitas di tempat ini tersedot ke ruang di dalam susunan tersembunyi ini. Katakanlah Mo U Ji masih bisa memahami sedikit tentang arai tersembunyi. Dia akan benar-benar tidak mengerti tentang arai ruang ini. Dia bahkan menduga bahwa bahkan jika Chu Sing Zi ada di sini dia mungkin tidak dapat mengatur arai ruang besar dan kemudian menyembunyikannya di bawah batu besar. Hua Suan dan yang lainnya benar-benar tercengang saat melihat ini. Mereka menatap kosong pada pemandangan di depan mereka seolah-olah mereka sedang bermimpi. Setelah pembukaan batu ini ada jalan Blue Estone lebar dengan lebar beberapa inci. Di kedua sisi jalan ini ada tanaman hijau sungai dan bahkan beberapa hewan liar yang berlarian di sekitarnya. Ini hanyalah tanah asing sukacita dan kebahagiaan. Mulut Hua Suan menganga lebar karena dia tidak bisa percaya bahwa ada begitu banyak orang dan pemandangan yang indah di balik batu di hutan Sik yang tandus ini. Tuan Wuchang sebelum pengendara yang memimpin Mouji di sini bisa menyelesaikan kalimatnya, seberkas cahaya memotong tenggorokannya saat darah mengalir keluar dan kepalanya jatuh ke lantai. Orang Wuchang ini membunuh pengendara tanpa ragu-ragu. Mouji bisa segera memastikan bahwa dia memang seorang kultifator. Saudara Mouwa Suan akhirnya merasa ada yang tidak beres dia bergegas untuk melambaikan tangan ke arah yang lain dan mengekang kuda-kuda itu. Mouji berkata dengan lembut, tidak perlu khawatir, ini hanya semacam penyembunyian. Tempat ini tidak buruk. Eh, kamu tahu ini tempat persembunyian. Wuchang berseru kaget dan mulai mengukur Mouji. Meski begitu, dia tidak memperlakukan Mouji sebagai lawan. Tidak peduli seberapa kuat Mouji, dia tidak memancarkan riak spiritual apapun, jadi dia tidak bisa menjadi kultifator. Bahkan jika Mouji adalah makhluk fana yang sangat kuat, dia hanyalah semut yang lebih besar di mata Wuchang. Mouji berkata dengan dingin, tidak hanya aku tahu bahwa ini adalah arah penyembunyian yang sangat besar, aku bahkan tahu bahwa kamu hanya di gedung roh. Seorang kirifator spirit building sudah dianggap sebagai eksistensi tertinggi di mata manusia namun itu bahkan tidak menangkap mata Mouji. Dia mampu membunuh murid batin surga mencari istana, Yuan dan kultifator, Jukijian. Apa kultifator spirit building bisa menimbulkan masalah baginya? Namun, dia belum bertindak, tetapi menggunakan kehendak spiritualnya untuk tak henti-hentinya menganalisis bilah bercahaya Wuchang. Pisau bercahaya itu diringkas menggunakan energi unsur, dan itu tidak akan memiliki banyak efek terhadap kultifator. Tapi ketika hal ini bertentangan dengan manusia, itu hanyalah mesin pembunuh. Bayangkan, penggunaan energi unsur pisau radian ini sangat rendah, dengan mengangkat tangannya, puluhan hingga ratusan bilah rona bisa dihasilkan. Jika dia menggunakan kehendak spiritualnya bersama dengan pisau bercahaya, dia bisa memanipulasi lintasan pisau bercahaya, dan kekuatan membunuh itu bisa tak tertandingi. Jumlah bandit kuda di sini, pasti tidak sebesar ratusan ini. Dengan teknik pembunuhan masal ini, dia tidak perlu takut pada bandit-bandit kuda ini. Kamu bisa melihat melalui kultifasi saya. Uchang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia awalnya ingin mengirim pisau berseri-seri mengiris melalui kaki Mouji tapi dia segera membuang ide itu. Mouji bisa melihat bahwa dia berada di panggung roh bangunan dan masih berdiri di depannya. Maka Mouji pastilah seorang kultifator, dan kultifator dengan kultifasi yang jauh lebih tinggi. Untuk seorang kultifator dengan kultifasi yang lebih tinggi, itu wajar baginya untuk tidak melihat melalui kultifasi Mouji. Mouji membuka telapak tangannya dan membentuk pisau bercahaya, mengirimnya ke arah Uchang. Ini adalah pisau bercahaya sederhana yang dikondensasi menggunakan energi unsurnya. Hahaha setelah dengan mudah memblokir pisau bercahaya Mouji, Uchang terkekeh keras. Dia hampir ketakutan dirinya sendiri, berpikir bahwa Mouji adalah seorang ahli dengan kemampuan yang jauh lebih unggul. Namun, pisau berseri-seri mengungkapkan kekuatan Mouji, dia hanyalah seseorang yang baru saja memasuki tahap bangunan roh, seorang pria yang bahkan tidak tahu cara mengendalikan energi spiritualnya. Sebelum datang ke sini, Anda belum pernah mendengar cerita tentang mereka yang berani memasuki sarang Uchang Ushuang. Tidak ada yang selamat. Uchang tiba-tiba berhenti tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, pegang dia. Aku ingin dia menyesali mengapa dia masih hidup, maka aku akan membunuhnya sendiri. Dengan itu, lidah Uchang meluncur keluar dari mulut dan meluncur di bibirnya. Sepuluh orang ini, bukan hanya mereka berani membunuh 36 pengendaranya, mereka bahkan berani memasuki sarang Uchang. Jika dia tidak membuat mereka menyesali keberadaan mereka sendiri, maka dia bukan Uchang. Ratusan bandit kuda datang menagih Hua Suan dan delapan lainnya semua mengambil senjata mereka. Kesembilan dari mereka memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, tanpa sedikitpun rasa takut. Bahkan ada bentuk kegilaan yang bisa dilihat di wajah mereka, seolah-olah mereka siap untuk membunuh sampai mati. Mouji dalam hati memuji mereka. Dari kelihatannya, ini bukan pertempuran pertama mereka. Namun, Mouji tidak berniat mengirim sembilan ini ke kematian mereka. Dia mengangkat kedua tangannya, dan dengan satu salvo, dia menembak sepuluh bilah yang bersinar. Kultifasi Mouji adalah mortal ekstrim yang dibangun di atas Transcending Mortality level 12, energi unsurnya beberapa kali lebih tinggi dari Wuchang. Ini adalah kali pertamanya menembakkan sepuluh bilah yang bersinar. Dia masih belum terbiasa mengendalikan bilah yang bersinar, dan energi unsur dalam bilah yang bersinar tidak terlalu seimbang. Pisau-pisau berseri berlubang menembus dada orang pertama, tetapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka terus menembus dada kuda bandit kedua. Dengan sepuluh bilah yang bersinar, ia dengan mudah melenyapkan lebih dari 20 orang. Mouji tidak beristirahat saat dia mengirim sepuluh pisau yang lain keluar. Kali ini, pedangnya yang bersinar lebih tipis, dan dia mampu mengendalikan setiap pisau bercahaya untuk hanya membunuh bandit kuda biasa. Selama waktu kedua ini, dia menjadi lebih terampil. Lalu datang ketiga kalinya, keempat kalinya. Sebelum bandit-bandit kuda ini bisa mencapai dalam jarak beberapa meter dari Mouji, Mouji telah melatih pedangnya yang berseri-seri untuk menjadi garis kematian multilevel. Ratusan bandit kuda yang dibawa oleh Wuchang, bahkan tidak cukup untuk beberapa putaran pisau bercahaya Mouji. Jika menemukan sarang tersembunyi Wuchang Ushuang mengejutkan Hua Suan dan rekannya, maka bila Mouji yang terus meningkat, mematikan yang mematikan bahkan telah mengejutkan Wuchang. Hanya setelah beberapa waktu nafas, Wuchang akhirnya bereaksi. Mouji pasti ahli yang jauh melampaui dia. Melarikan diri, ide ini hanya tumbuh di kepalanya ketika dua invisible swat ki memotong kakinya. Upu, dua semburan darah keluar Wuchang duduk lumpuh di lantai. Ini adalah ketika dia memperhatikan, dari ratusan orang yang dia pimpin di sini, bahkan tidak satupun dari mereka yang tersisa berdiri. Sejak dia mulai merampok, Wuchang tidak pernah merasakan kesedihan seperti yang dia alami hari ini. Hari ini, ia menghadapi kesedihan sejati. Hua Suan dan delapan benar-benar tercengang. Mereka mengikuti Mouji di saat panas untuk menyelamatkan Jing Lengbei, tapi bagaimana mereka bisa tidak tahu hasilnya. Tidak peduli seberapa mengesankan Mouji, dia tidak akan bisa menghadapi Master Immortal Wuchang dan Wushuang kan. Tapi sekarang, dalam rentang waktu yang sangat singkat ini, Mouji menghancurkan ratusan bandit kuda. Tidak hanya itu, terbukti dari Wuchang Wushuang, Immortal Master Wuchang, dibiarkan lumpuh oleh Mouji. Dari awal hingga sekarang, Wuchang yang terkenal, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak. Segera, sembilan yang datang bersama Mouji mengerti bahwa mereka mungkin tidak akan mati hari ini. Ini menjadi kejutan yang menyenangkan, lagi pula, siapa yang benar-benar ingin mati. Mouji melompat turun dari kudanya dan perlahan berjalan di depan Wuchang, baru saja, Anda meminta saya memohon Anda untuk membunuh saya. Tapi, saya hidup dengan sangat baik, dan saya tidak benar-benar ingin meminta kematian. Senior bibir Wuchang gemetaran, aku, Wuchang, punya mata tapi aku buta. Jika senior bersedia menghindariku, aku bersedia memberi senior semua hartaku. Hua Suan melangkah maju, tamparannya terbang di wajah Wuchang, di mana kakak kedua saya. Wuchang tiba-tiba menutup mulutnya. Bahkan dengan teguran terus-menerus Hua Suan mendarat di wajahnya, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Hua Suan, berhentilah memukulnya. Dia ingin menggunakan LV Jing Lengbei untuk ditukar dengan miliknya. Ayo, mari masuk dulu. Mo Uji memahami makna di balik tindakan Wuchang. Untuk bandit kuda yang membunuh orang-orang tak berdosa seperti semut, Mo Uji tidak pernah berniat membiarkannya pergi. Terlepas dari itu, Wuchang masih seorang kultifator bahkan dengan kedua kakinya patah, dia adalah eksistensi yang berbahaya. Mo Uji maju dan langsung menghancurkan saluran roh di tubuh Wuchang. Wuchang, yang awalnya bermaksud untuk membunuh isi hatinya, menjerit karena kesakitan yang menyiksa ini. Benar, dia benar-benar membenci kenyataan bahwa dia masih hidup. Sayangnya, dia tidak bisa mati, dia bahkan tidak bisa pingsan. Cepat dan masuk, Mo Uji bisa dianggap berpengetahuan di Arai Dao. Setelah menghancurkan saluran roh di tubuh Wuchang, dia segera merasakan perubahan di sekitarnya. Seseorang harus berniat menutup area penyembunyian ini. Dengan kata-kata sederhana itu, dia adalah orang pertama yang terburu-buru masuk. Hua Suan dan Ko, sudah lama terbiasa mengikuti jejak Mo Uji. Sekarang setelah Mo Uji menuduh, sembilan orang itu bahkan tidak ragu-ragu dan menyerang ke dunia baru di balik batu raksasa itu. Seperti yang diharapkan, setelah sembilan memasuki dunia baru ini, jalan yang menuju keluar telah hilang sama sekali. Hua Suan, coba lihat. Wuchang ini harus memiliki lambang susunan yang memungkinkan dia untuk mengontrol formasi besar ini. Jika kamu menemukannya, kita akan dapat dengan mudah masuk dan meninggalkan tempat ini, Mo Uji berkata sambil menunjuk ke Wuchang yang pincang. Hua Suan tampak seolah-olah dia tidak mendengar satu kata pun dari Mo Uji, saat dia menatap kosong di kejauhan. Di jauh, sekelompok besar rambut manusia berwarna hitam bisa dilihat. Setidaknya ada 10 ribu bandit kuda yang membuat jalan mereka perlahan-lahan. Dengan begitu banyak orang, bahkan jika Mo Uji terampil, dia tidak akan bisa membunuh mereka semua. Mo Uji juga melihat bandit kuda yang menekan. Dengan begitu banyak bandit kuda, dan tekanan berat mereka yang kuat, mereka dengan mudah akan memusnahkan pasukan rata-rata dalam hitungan detik. Saudara Mo mulut Hua Suan menjadi sedikit kering. 10 dari mereka segera akan dikelilingi oleh 10 ribu orang, dan aura kematian yang menindas itu sudah cukup untuk mencekiknya. Pergi temukan bendera susunan, Mo Uji juga mulai serius. Dia tidak takut dengan pengepungan 10 ribu orang ini. Satu-satunya hal yang ia khawatirkan, adalah bahwa ia mungkin tidak dapat memastikan keselamatan Hua Suan dan rekannya. Sebuah bendera selongsong tinta dilemparkan keluar dari tubuh Hucang, dan mendarat di tangan Mo Uji. Segera, aku akan membuka larik ruang ini, sembilan dari kamu bisa pergi lebih dulu, kata Mo Uji sambil memegang bendera larik. Saudara Mo, ketika kami mengikutimu, kami tidak pernah bermaksud untuk datang dari sini hidup-hidup, Hua Suan tidak menunggu Mo Uji memperbaiki bendera susunan, dan dia mengucapkan kalimat itu dengan kejam. Delapan di belakang Hua Suan tidak mengatakan apa-apa tetapi pancaran di mata mereka mengungkapkan niat mereka. Mo Uji tidak lagi mengatakan apa-apa apakah mereka hidup atau mati, itu adalah pilihan mereka sendiri. Ketika saatnya tiba, dia akan tetap mencoba yang terbaik untuk melindungi sembilan orang ini. Kelompok bandit kuda yang menindas akhirnya berhenti, seorang wanita dengan jubah abu-abu menunggang kudanya perlahan menuju Mo Uji. Di belakangnya, ribuan bandit kuda mengikuti dengan saksama. Saudaraku, Wu Chang, dibunuh olehmu. Wanita berjubah abu-abu ini berhenti 10 meter dari Mo Uji, tatapannya dengan tenang mendarat di Mo Uji. Seolah-olah dia tidak melihat Wu Chang berguling-guling di lantai, atau lebih tepatnya, Wu Chang sudah mati baginya. Mo Uji tidak segera menjawab, tetapi mulai mengukur wanita berjubah abu-abu ini. Wanita ini terlihat sangat muda, dengan fitur yang jelas dan cantik. Dalam sekejap, dia tampak seperti seorang gadis di sebelah. Dia mengenakan jubah kelabu kebesaran, tapi itu tidak membuatnya terlihat tua. Sebaliknya, itu memberinya daya tarik yang tak terlukiskan. Mo Uji menghela nafas dalam hati dia benar-benar tidak mengharapkan wanita ini menjadi bagian dari duo pembunuh yang membantai orang-orang tak berdosa. Selain itu, dari kelihatannya, kultifasi ushuang ini tampaknya lebih tinggi daripada milik kakaknya. Saudara Mo, kawan di belakang wanita itu adalah Venomo Stinger. Hua Suan berjalan ke sisi Mo Uji dan berbisik. Mo Uji juga menyadari bahwa pria terlihat kurus di samping wanita itu. Jika Mo Uji tidak memusatkan perhatiannya pada Venomo Stinger ini, dia bahkan tidak akan menyadari kehadirannya. Tapi begitu dia merasakan kehadiran Venomo Stinger ini, dia merasa seolah-olah dia mulai dari binatang buas. 210 10